Kita akan bertemu lagi. Suara nangong wuang masih bergema di telinganya. Api menghilang di cakrawala, dan setelah sekejap, api itu tidak terlihat lagi. Kicauan samar burung Vermillion segera mengingatkan Sang Fan pada pemandangan 100 tahun lalu. Saat itu, dia baru saja keluar dari tambang ketika dia dikejar oleh Jin Liao dari keluarga 5 Elemen. Pada akhirnya, dia harus menyerang batasan gerbang gunung dengan harapan menarik perhatian para ahli sekte tersebut. Pada saat yang sama, dia bersembunyi di dalam gua, gemetar ketakutan. Setelah itu, nangong wuang kebetulan meninggalkan gerbang gunung dan membunuh Jin Liao dengan lambayan tangannya. Ketika dia mendengar teriakan burung Vermillion di gua melalui tanah, perasaan Sang Fan tak terlukiskan. Itu terukir dalam hatinya, dan bahkan setelah dia menghancurkan klan 5 Elemen, itu tidak memudar. Hari ini, dia akhirnya sejajar dengan nangong wuang. Ketika mereka bertemu lagi, beberapa kata yang tidak berarti tampaknya telah mengangkat batu besar dari hatinya, dan tidak ada lagi bayangan di hatinya. Kicauan samar burung Vermillion juga terdengar seringan awan dan angin. Menyaksikan nangong wuang lenyap sepenuhnya dari pandangannya, Sang Fan merenung sejenak, lalu ia pun mengetahui alasan mengapa nangong wuang berbuat demikian. Tentu saja, dia ingin berbicara dengannya setelah dia tenang, tetapi mungkin ada alasan lain. Dia belum benar-benar kembali ke sekte, jadi tidak nyaman baginya untuk membicarakannya. Ayah! Ayah! Apakah kamu menang? Tepat pada saat ini, sebuah suara lembut memasuki telinga Sang Fan, dan gambaran seorang gadis muda yang ceria muncul di benaknya. Sang Fan tersenyum tipis dan menoleh ke belakang. Peri Moling berkicau dan mengepakkan sayapnya. Kemudian, tiba-tiba muncullah pelangi di hadapannya. Ayah! Perpisahan sesaat itu tampaknya telah menyebabkan hubungan antara ayah dan anak itu menjadi semakin akrab. Dengan ketukan kakinya, dia melompat dari punggung Moling dan melemparkan dirinya ke pelukan Sang Fan. Haha! Tentu saja aku menang. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku punya muka untuk melihat putri kecilku? Sang Fan menggendong putrinya dan memutarnya dalam sebuah lingkaran sebelum menurunkannya. Sambil membelai rambut lembut putrinya, dia melihat ke bawah, entah sengaja atau tidak. Di sana, saat Lei Sureli muncul dan memanggil, ayah, jelas ada tatapan aneh yang diarahkan padanya. Pengalaman bertahun-tahun dan pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya telah membuat indera spiritual Sang Fan sangat peka. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan sekali lihat, dia menemukan bahwa itu benar. Sejauh mata memandang, ada beberapa pemuda dan pemudi berpakaian seperti murid-murid jalan ajaib. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan, yang akhirnya berubah menjadi ketakutan. Mereka tanpa sadar berdesakan di antara kerumunan, seolah-olah mereka takut terlihat oleh seseorang di atas. Bagaimana tindakan mereka bisa disembunyikan dari mata Sang Fan? Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Yuyu, beritahu ayah, apakah mereka menindasmu? Suara Sang Fan tidak mengandung nada dingin, tetapi makna dibalik kata-katanya sangat jelas. Kepura-puran seperti itu jelas disebabkan oleh rasa bersalah. Kemungkinan besar, dia tidak cocok dengan Yuyu, dan tiba-tiba mengetahui bahwa Yuyu memiliki seorang kultifator tahap jiwa baru lahir yang sempurna sebagai ayahnya, jadi dia takut akan penyesalan. Jika bukan karena Yuyu mewarisi metode licik ibunya dan tidak mudah dihadapi, kecil kemungkinan dia akan terlalu menderita. Kalau tidak, Sang Fan tidak akan begitu tenang. Huff, mereka semua adalah orang-orang yang suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Waktu aku kecil, ibu dan orang-orang tua tidak akur, jadi mereka memandang rendah aku. Setiap kali aku memukul mereka, mereka menangis memanggil orang tua mereka dan kembali untuk mengeluh. Yuyu mengepalkan tangan kecilnya, terlihat imut seolah berkata bahwa mereka tidak punya kualifikasi untuk menindasnya. Oh, bagaimana kamu menghadapi Siruo? Sang Fan tersenyum sedikit dan bertanya dengan penuh minat. Hingga kini ia masih belum dapat membayangkan bagaimana gadis kecil jelita yang cantik dan licik di masa lampau itu dapat menjadi seorang ibu dan mendidik putrinya. Ibu bilang, pukul mereka dengan keras, pukul mereka setiap kali kamu melihat mereka, pukul mereka jika mereka memprovokasi kamu, pukul mereka bahkan jika mereka tidak memprovokasi kamu. Pukul mereka sampai mereka melihat kamu dari jauh dan pergi. Yuyu tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, setelah mengatakan itu, ibu keluar untuk memukuli ayah dan ibu orang-orang itu. Ayah, tidakkah menurutmu itu lucu? Eh. Sang Fan tertegun dan berkata sambil tersenyum kecut, lucu, sangat lucu. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari gadis iblis kecil di masa lalu, pendidikan ini benar-benar bagus. Ia belum pernah menjadi seorang ayah sebelumnya. Untuk sesaat, dalam keadaan seperti itu, ia tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik, jadi ia hanya bisa menutup mulutnya. Yuyu, apakah kamu ingin ayah memberi mereka pelajaran untukmu? Sang Fan berkata sambil tersenyum saat dia memegang tangan putrinya dan terbang ke kerumunan bersama kakeknya dan yang lainnya. Tidak. Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, nada bicaranya cukup tegas dan tidak tampak sok. Oh, aku tidak menyangka putriku akan melupakan masa lalu. Saat Sang Fan tengah berpikir, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengarnya melanjutkan, aku belum cukup bermain dengan mereka. Ketika dia berkata demikian, senyum mengembang di kedua matanya yang indah, seakan-akan dia telah memikirkan cara yang baik untuk mengolok-olok orang, dia tertawa dalam hati. Lupakan. Sang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia merasa bahwa temperamen putrinya baik, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang kerugian yang diderita putrinya. Murid memberi hormat kepada Grandmaster Sang. Berikan hormat pada Paman Sang. Tepat pada saat ini, Sang Fan dan yang lainnya mendarat di tanah dan muncul di depan para junior di bawah. Sebelum mereka menyentuh tanah, suara orang-orang yang menyapa mereka meledak di udara. Mereka yang memanggilnya Grandmaster sebagian besar adalah murid di alam pembentukan fondasi, sedangkan mereka yang memanggilnya Paman Beladiri adalah minoritas, dan mereka adalah para kultifator di alam pembentukan inti. Di antara mereka, ada beberapa saudara senior, dan keterkejutan dalam suara mereka tidak bisa disembunyikan. Itu mereka. Ekspresi Sang Fan berubah, dan dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Ketika dua kata, saudara senior, memasuki telinganya, dia tahu siapa mereka. Jiang Tuo. Su Yi. Sen Tu Hong. Ketiga saudara senior dan saudara junior merupakan sosok yang nyaris lenyap dari ingatannya. Pada saat ini, ketika mereka tiba-tiba muncul, Zhang Fan sedikit tidak dapat bereaksi. Tidak mengherankan jika dia seperti ini. Ketiganya telah banyak berubah sejak Zhang Fan pertama kali masuk sekte, dan bahkan ketika dia meninggalkan Prefektur Kin. Semangat mereka telah hilang, dan ada lebih banyak pemborosan waktu yang telah mengikis semangat mereka. Dua pria parubaya dan seorang wanita parubaya berdiri di depannya, dan mereka terkejut dengan perasaan rendah diri. Sama sekali tidak ada jejak mereka di masa lalu. Ketiganya berada di alam pembentukan fondasi, dan yang terkuat, Jiang Tuo, hanya mirip dengan Yu Yu. Hanya dengan melihat pakaian mereka yang sedikit longgar, orang bisa tahu bahwa mereka tidak hidup dengan baik selama bertahun-tahun ini. Melihat penampilan mereka, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saat itu, ketika Han Hao meninggalkan sekte karakteristik Dharma dan menghilang, niat awalnya adalah membiarkan Zhu Hao mengurus kakak senior dan kakak mudanya. Tanpa diduga, Zhu Hao meninggal di pegunungan pilar surga dan tidak dapat memenuhi keinginan gurunya. Zhang Fan baik-baik saja. Saat itu, dia adalah kultifator Foundation Building Realm nomor satu yang terkenal. Bahkan tanpa Zhu Hao, itu tidak banyak memengaruhi posisinya. Faktanya, dialah yang membalas dendam untuk Zhu Hao dalam pertempuran berdarah di pegunungan pilar surga. Tetapi bagi Jiang Tuo dan dua orang lainnya, itu sangat berbeda. Mereka telah kehilangan guru mereka, dan dua saudara senior mereka yang menjanjikan telah meninggal atau pergi jauh. Di sekte tersebut, mereka benar-benar berakhir dalam situasi di mana mereka tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Meskipun sekte karakteristik Dharma adalah sekte yang saleh dan tidak kekurangan perhatian terhadap para pengikutnya, beberapa pengikut biasa ini yang jelas tidak memiliki banyak masa depan, setelah kehilangan pendukung mereka, sudah menjadi batas untuk memastikan bahwa para pengikut inti akan disembak. Bagaimana mungkin mereka memiliki lebih banyak sumber daya? Namun setelah terpuruk dan terpuruk selama seratus tahun, hari ini, mereka bertiga akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tegak. Begitu mendengar kata, kakak senior, mereka berdiri tegak seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Seketika, pandangan semua orang tertuju pada mereka bertiga. Bagaimanapun, banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Di antara kerumunan, berapa banyak orang yang benar-benar mengenal Zhang Fan. Beberapa orang itu baru bereaksi setelah Jiang Tuo dan yang lainnya menyambut mereka dengan gentar. Mereka berasal dari sekte yang sama dengan Zhang Fan. Belum lagi Zhang Fan sekarang adalah Naschen Soul Perfected One, bahkan jika dia adalah Daulor di Soul Formation Stage, mereka masih bisa memanggilnya Senior Brother. Adik Jiang, adik Sentu, adik Su, ingatlah untuk datang dan menyusulku saat kalian kembali ke sekte. Sedikit menyesali kekejaman waktu, Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, Jiang Tuo dan yang lainnya sangat gembira. Seketika, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya terfokus di belakangnya. Banyak orang bahkan diam-diam merenungkan tentang hubungan mereka dengan mereka bertiga. Sang Yi diam-diam senang. Dia sangat menyesalinya sampai ususnya berubah menjadi hijau. Siapa yang tahu bahwa ikan asin pun akan memiliki hari di mana ia bisa kembali lagi. Setelah Zhang Fan selesai berbicara, dia menganggup pada mereka bertiga. Kemudian, tatapannya beralih dan menyapu kerumunan murid. Barulah kemudian dia menyadari bahwa ini adalah medan perang gunung naga tersembunyi. Secara tegas, ini sebagian besar adalah medan perang sekte karakteristik Dharma. Hanya ada sedikit ahli dari sekte pengendali roh dan jalan ajaib. Sebaliknya, banyak teman lama dari sekte karakteristik Dharma yang menarik perhatiannya. Ji Ziyun Sekte karakteristik Dharma adalah perkumpulan para pahlawan. Hanya ada satu orang, Ji Ziyun. Favorit surga yang tak tertandingi di masa lalu, tiga pembangkit tenaga listrik generasi muda seperti Siruo dan Bai Yi, dan bahkan pemimpin mereka, Ji Ziyun. Ia tetap anggun dan menjaga jarak. Ia berdiri di sana dengan anggun, tetapi seolah-olah semua orang menjadi penghalang baginya. Perasaan alamnya untuk mengangkat bulan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai di kemudian hari. Setelah kembali ke Kin Zou, di antara teman-teman lama yang ditemuinya, selain Namung Wang, tingkat kultifasi Ji Ziyun adalah yang tertinggi. Dia sudah menjadi ahli tahap pembentukan inti tahap akhir. Dalam seratus tahun, dia telah berubah dari tahap awal tahap dasar menjadi tahap akhir tahap pembentukan inti. Bakat dan keberuntungan seperti ini benar-benar membuat orang iri. Namun, di mata orang lain, dibandingkan dengan Zhang Fan sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Ji Ziyun. Dia tampaknya merasakan tatapan Zhang Fan. Dia berjalan perlahan dan anggun, membawa jejak rumput hijau. Seperti peri yang berjalan keluar dari hutan yang tenang, dia tiba di depan Zhang Fan. Murid Ji Ziyun memberi salam pada paman guru. Suara yang indah, seperti suara burung oriole yang meninggalkan lembah, memasuki telinganya. Zhang Fan terdiam sesaat, seolah mengingat kembali adegan ketika ia pertama kali keluar dari lembah tanpa kembali. Saat itu, ia merasa bangga pada dirinya sendiri, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Ji Ziyun, kebanggaan generasinya telah menyelesaikan tahap dasar. Situasi saat ini sedikit seperti replika masa lalu, kecuali mereka berdua telah bertukar tempat. Seolah-olah dia juga mengingat adegan itu, ekspresi Ji Ziyun tanpa sadar menjadi agak rumit. Namun, itu menghilang dalam sekejap. Ketika itu muncul kembali, ekspresinya seperti bayangan tipis yang miring melintasi ladang bunga, elegan dan anggun. Zhang Fan tidak mengatakan kata-kata sok seperti, kamu dan aku adalah saudara laki-laki dan perempuan. Dengan statusnya saat ini, dia tidak perlu bersikap sok seperti itu. Setelah beberapa kata, Zhang Fan mengangkat kepalanya, menatap kerumunan, dan berkata dengan suara yang jelas. Semuanya sudah berakhir, kembalilah ke sekte karakteristik Dharma bersamaku. 732. Kembali ke sekte karakteristik Dharma. Ketika dia mengatakan itu, bahkan Zhang Fan sendiri tidak dapat menahan rasa gembira. Dia mendongak, dan tatapannya seolah mampu menembus ruang tak berujung dan melihat pasar di kaki gunung tempat dia menghabiskan masa mudanya, dan gerbang gunung sekte karakteristik Dharma di pegunungan Lianyun yang bagaikan surga. Bukan hanya dia, tetapi napas lelaki tua itu juga sedikit lebih cepat. Perasaan lelaki tua itu terhadap sekte karakteristik Dharma dan dunia jauh melampaui Zhang Fan. Ayo pergi. Dengan teriakan pelan, kereta awan penyeberangan kesulitan tiba-tiba muncul di tangannya. Kereta itu berubah menjadi awan besar yang membungkus semua orang dan melemparkan mereka ke atas. Kemudian, terdengar suara gemuruh keras saat gelombang udara menyebar. Ada beberapa suara teredam saat kereta itu menerobos udara. Kereta awan penyeberangan bencana adalah harta karun terbang jarak jauh, dan sangat cocok untuk situasi ini. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan para murid tingkat rendah, dan begitu saja, dia bersiul di seluruh prefektur Qin dengan aura yang mengejutkan. Zhang Fan tidak memilih rute terpendek. Sebaliknya, ia menelusuri tempat-tempat yang pernah ia lalui di masa lalu, menggambar busur besar di tanah prefektur Qin. Sepanjang jalan, selain deretan pegunungan yang tak putus-putusnya, selain hutan lebat dan bambu tinggi, ada lebih banyak lagi kehancuran. Tulang-tulang putih terekspos di hutan belantara, dan tak ada ayam jantan yang berkokok sejauh seribu mil. Ratusan nyawa melayang, dan memikirkannya saja hati hancur. Metode dunia kultifasi surgawi bawah tanah sangat berbeda dari sekte karakteristik Dharma dan sekte lain di sembilan negara. Hal yang paling mendasar adalah bahwa begitu mereka membangun pijakan, mereka akan membangun sistem pertahanan diri dan memindahkan penduduk mereka ke dalamnya. Tindakan ini menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian, dan banyak jiwa yang mati secara tidak adil. Bahkan ada orang yang tidak dapat meninggalkan kampung halamannya, dan mereka mati karena kutukan. Mayat mereka dibiarkan teronggok di hutan belantara, dan mereka digigit anjing liar dan ular berbisa selama ratusan tahun. Hanya tulang-tulang mereka yang tertinggal di rerumputan. Desa-desa yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai, kota-kota pegunungan yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai, ladang-ladang yang ditumbuhi rumput liar, terkubur oleh debu, kerikil, dan batu bata. Sumur-sumur yang terbengkalai itu bagaikan sebuah pemandangan dari akhir dunia. Seseorang dapat melihat tragedi masa lalu dengan melihat keseluruhan gambar melalui sebuah tabung. Prefektur Khin awalnya adalah tempat dengan populasi paling sedikit di sembilan negara bagian. Setelah bencana ini, jika mereka tidak memindahkan penduduknya, mereka tidak akan dapat pulih selama ratusan tahun. Sebenarnya, jika mereka berjalan pelan, mungkin tidak akan seperti ini. Metode 36 kota berlapis di dunia kultifasi bawah tanah mungkin tidak salah. Namun, para kultifator di dunia kultifasi bawah tanah mungkin lebih mengetahui situasi mereka dan situasi satu sama lain daripada Zhang Fan. Setelah berinteraksi dan bertarung dengan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu kekuatan tiga sekte provinsi Khin yang dipimpin oleh sekte karakteristik Dharma. Lalu mengapa mereka tidak curiga dengan tindakan mereka yang tiba-tiba menyegel gunung dan menyerahkan provinsi Khin yang besar? Di dunia ini, siapa yang lebih bodoh dari siapa? Pada tingkat perang di seluruh prefektur, semua rencana dan rencana hanyalah lelucon. Yang penting adalah kekuatan, yang penting adalah rencana yang jelas. Menggunakan kekuatan seseorang untuk menindas orang lain dan memaksa mereka untuk tunduk adalah cara raja. Seperti apa yang dilakukan tiga sekte Khin Zou? Menyegel gunung selama seratus tahun, menanggung momen penghinaan, memulihkan diri, menggantikan generasi pahlawan. Jika ia menyerah, ia akan memperoleh kedamaian selama seratus tahun. Jika ia mundur selangkah, ia akan memperoleh isolasi dan penyangga. Ketiga kota bawah tanah yang dipimpin oleh kota tulang putih jelas-jelas menggunakan ketiga sekte Khin Zou sebagai alat. Semua sumber daya yang mereka peroleh hancur, dan Khin Zou, yang telah menjadi tanah hangus selama seratus tahun, ditempatkan di jantung perjuangan. Dalam seratus tahun terakhir, ketika kekuatan eksternal memasuki Khin Zou, mereka adalah garda depan perlawanan. Bagaimanapun, mereka tidak bisa kembali ke tanah air mereka. Itu adalah tempat terakhir mereka untuk bertahan hidup, dan mereka tidak bisa berkompromi. Setelah seratus tahun, ketika tiga sekte Khin Zou kembali, mereka akan menghancurkan mereka terlebih dahulu untuk meningkatkan moral dan mengejutkan semua orang. Apa yang menunggu mereka pasti akan menjadi pukulan yang menggelegar. Bagaimana mungkin monster tua dari tiga kota bawah tanah tidak mengetahui hal ini? Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa mengikuti rencana pihak lain dan berjalan selangkah demi selangkah. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin tindakan mereka tidak picik. Dalam seratus tahun, tiga sekte Khin Zou, termasuk sekte karakteristik Dharma, bukan satu-satunya yang perlu pulih dan meningkatkan kekuatan mereka. Para kultifator bawah tanah juga perlu melakukannya. Demi sumber daya dan membeli waktu, siapa yang tahu berapa banyak manusia yang terpaksa masuk ke dalam biji dan hutan, menangis darah demi sepotong biji dan mati demi sebatang rumput roh. Inilah kebenaran kejam yang tersembunyi di balik skema brilian dan papan catur para petinggi. Apakah benar atau salah melakukan hal ini? Melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa tidak memikirkan Khin Zou yang makmur seratus tahun yang lalu. Zhang Fan, yang awalnya menyetujui tindakan tiga sekte, tidak bisa menahan keraguan. Jalan setapak yang dilalui oleh jutaan atau bahkan lebih makhluk hidup. Di atasnya terdapat tulang-tulang putih, api dingin seperti hantu, teriakan roh-roh pendendam, dan kebencian yang tak berujung. Namun, ini adalah jalan terbaik dan satu-satunya untuk bertahan hidup. Haruskah ia mengambilnya atau tidak? Untuk sesaat, meskipun Zhang Fan berhati batu, ketika dia melihat hasil ini, dia tidak tega melakukannya. Dapat dibayangkan bahwa di masa depan, ia pasti akan naik ke posisi setinggi itu. Lalu, ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu, keputusan apa yang akan diambilnya? Diam, bukan secara lahiriah, tapi dalam hatinya. Kereta awan penyeberangan kesulitan bersiul di atas awan. Jika melihat ke atas dari tanah, orang bisa melihat gelombang di awan sejauh ribuan mil. Jika ingin melihat langit cerah tanpa lautan kabut, orang bisa melihat awan tebal dengan lima warna. Kecepatannya seperti kilat, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Di pegunungan Lianyun, benda besar itu perlahan menampakkan kemegahannya di Cakrawala. Ia menyapu seluruh negeri Kinzou, bagaikan seekor harimau yang meringkuk dan seekor naga yang melingkar, menelan Ki Kinzou bagaikan seekor ikan paus. Ia berdiri di atas segalanya, menghadap ke sungai dan sungai-sungai, dan memonopoli keuntungan seluruh negeri. Inilah pegunungan Lianyun, pegunungan sekte karakteristik Dharma, tanah harta karun sejati. Saat mereka semakin dekat, mereka melihat jajaran gunung yang tak berujung. Kemudian, sebuah puncak berdiri sendiri di puncaknya. Ada Kiungu pekat di atas, mengumpulkan takdir seluruh negara. Di bawah, ada gumpalan awan, seperti kumpulan roh abadi. Sekte karakteristik Dharma berada di puncak tertinggi pegunungan Lianyun. Dari jauh, orang bisa tahu bahwa itu adalah surga bagi yang abadi, surga bagi manusia. Akhirnya, aku kembali. Tanpa disadari, kereta penyeberangan awan kesulitan melambat. Bukan karena mereka takut pulang, tetapi karena pemandangan itu begitu familiar. Sejak mereka memasuki Kinzou, baru sekarang mereka merasa seperti di rumah. Pasar sekte karakteristik Dharma, yang telah hancur oleh api perang di masa lalu, telah kembali ke keadaan semula dalam waktu singkat. Melihat ke bawah dari langit, mereka masih bisa melihat titik-titik hitam kecil bergerak-gerak. Api perang telah menyala kembali, tetapi pasar telah dibuka. Para kultifator dari semua lapisan masyarakat berkumpul untuk saling bertukar kebutuhan. Pasar itu ramai. Hanya dari tempat di mana Zhang Fan tumbuh dewasa, orang bisa tahu seperti apa sifat pertempuran dengan dunia kultifasi abadi bawah tanah. Dia tidak memasuki pasar dan kembali ke toko lamanya atau rumah lamanya untuk melihat apakah semuanya masih seperti sedia kalah. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Aura samar di gerbang gunung sekte karakteristik Dharma memberitahunya bahwa pertunjukan telah dimulai. Bagaimana mungkin dia, sang toko utama, tidak muncul. Burung bango putih terbang di langit. Awan dan kabut membubung dan melingkari mereka. Mereka melayang di atas seperti payung yang terbuka dan menggantung seperti terbang di tengah kabut. Pemandangan gerbang gunung sekte karakteristik Dharma di masa lalu muncul di depan Zhang Fan setelah seratus tahun. Perbedaannya adalah meskipun mereka terpisah ribuan kaki, denyutan tak berbentuk masih dapat dirasakan dengan jelas dari langit di atas gerbang gunung. Sambil mendongak, ia melihat langit biru dan matahari, cahaya bintang yang samar-samar. Sesekali, terdengar auman naga dan auman harimau di kedalaman pegunungan. Cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik dapat terlihat, terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Pembentukan bintang siklus surgawi yang agung. Tatapan Zhang Fan membeku. Tanpa disadari, seluruh tubuhnya menegang. Dia melepaskan indera ilahinya dan membungkusnya di sekitar aura samar di langit di atas gerbang gunung. Sang Tao Isku yang bersembunyi di dalam tubuhnya pun melakukan hal yang sama. Harta karun purba sekte karakteristik Dharma, bagan bintang siklus surgawi, penggunaan aneh karakteristik Dharma yang diwariskan, dan kekuatan mengejutkan dari manifestit arai, ini bukan pertama kalinya dia tertarik padanya. Sekte karakteristik Dharma telah ada selama puluhan ribu tahun. Tidak peduli era apapun, itu adalah sekte yang terkenal. Bahkan dengan status dan tingkat kultifasi Kutau, tidak mudah baginya untuk mengamatinya. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana mungkin dia tidak mengintip rahasianya. Aduh! Tanpa diduga, saat ia menyentuhnya, ia seperti memegang kapas, tetapi tidak menyadari bahwa di dalamnya terdapat jarum tajam. Punggung tangannya langsung tertusuk, dan rasa sakitnya menusup tulang. Sialan, bocah, formasi macam apa ini? Dia benar-benar tahu cara memilih orang. Meskipun Tao Isku hanya memiliki jiwa baru lahir yang hancur, dia masih mendesis kesakitan. Seolah-olah dia tidak melakukan ini untuk melampiaskan frustrasi di hatinya. Zhang Fan tersenyum. Indra ketuhanannya tidak terhalang sama sekali. Saat bersentuhan dengan penghalang, seolah-olah telah menyentuh lapisan tipis. Indra ketuhanannya langsung menembusnya dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat dia mengajukan pertanyaan ini, dia tiba-tiba merasakan aura di belakangnya. Saat berbalik, dia melihat Dharma gagak emas melayang di udara. Ia mengepakkan sayapnya dan mengangkat kepalanya, seolah-olah hendak berkok dan menembus langit dan bumi. Jadi begitu. Zhang Fan berpikir sejenak dan mengerti. Jelaslah bahwa Dharma ada padanya dan merupakan wajah formasi. Meskipun Indra Ilahi Kutau jauh lebih kuat darinya, itu masih belum cukup di depan formasi yang diciptakan oleh harta karun kuno. Bukankah dia dalam posisi yang kurang menguntungkan? Ketika patung Dharma itu tiba-tiba muncul, semua orang di kereta perang penyeberangan awan kesulitan menoleh ke arahnya. Semua orang tahu bahwa ketika seorang kultifator sekte karakteristik Dharma menunjukkan dharmanya, itu berarti dia akan menyerang. Sekarang mereka berada di sekte karakteristik Dharma, apa maksud Zhang Fan dengan melakukan ini? Kalau saja Zhang Fan tidak membangun kekuasaannya di Gunung Naga tersembunyi beberapa hari lalu, pasti sudah ada yang bertanya padanya. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia sedang mematamate teknik khusus sekte mereka, bukan? Zhang Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya, menarik kembali dharmanya. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan kakinya dan kereta awan penyeberangan bencana tiba-tiba berhenti. Dentang! Dentang! Seolah menanggapi tindakannya, suara renyah terdengar dari gerbang sekte karakteristik Dharma. Suara itu langsung masuk ke kedalaman jiwa seseorang, seolah-olah itu adalah suara lonceng diok yang datang dari hati. Mengiringi suara lonceng diok yang digunakan untuk memanggil para pengikut sekte karakteristik Dharma, ada juga berbagai jenis musik yang elegan. Itu seperti suara surgawi yang luas yang bergabung menjadi satu untuk membentuk suara surgawi. Itu merdu dan indah, tetapi tidak kehilangan kesungguhan dan keagungannya. Itu bergema di seluruh dunia. Ledakan! Awan di sekitarnya bergemuruh dan cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar. Sebuah jalan setapak menghubungkan bagian dalam dan luar, membentang hingga ke bagian depan kereta dan di bawah kaki Sang Fan. Murid memberi salam kepada Master Leluhur Sang. Selamat, Guru Leluhur! Anda telah melangkah ke jalan agung jiwa baru lahir dan memiliki rentang hidup seribu tahun. Anda hampir mencapai keabadian dan telah memperoleh Dharma Kebebasan Agung. Suara ribuan orang membentuk suara yang husyuk dan hikmat. Suara itu memecah lapisan awan dan menghilangkan kabut. Pemandangan di dalam sekte karakteristik Dharma muncul di hadapannya. 733 Salam, Master Leluhur Sang. Selamat, Guru Leluhur! Anda telah mencapai alam jiwa baru lahir dan memiliki rentang hidup seribu tahun. Anda hampir mencapai keabadian dan Anda telah memperoleh Dharma Kebebasan Agung. Awan bergulung di depannya dan sebuah pintu terbuka. Di bawah kakinya ada jalan setapak emas yang mengarah langsung ke gerbang gunung. Suara ribuan orang terdengar husyuk dan hikmat, menembus lapisan awan dan memecah kabut. Pemandangan sekte karakteristik Dharma muncul di depannya. Fiyuh! Kesungguhan seperti ini, kebenaran seperti ini, keinginan banyak orang, dipadukan dengan prestise sekte yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, menyatu menjadi kesungguhan dan semangat yang mengguncang dunia. Bahkan dengan ketenangan Zhang Fan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya. Bagus, itu benar. Dalam adegan yang megah dan agung ini, seolah-olah seluruh dunia dan semua makhluk hidup sedang merayakan. Bahkan suara kutau terdengar khidmat. Upacara kuno memberi ucapan selamat kepada alam jiwa baru lahir. Alam jiwa baru lahir terbentuk dan jalan agung terbuka. Hantu dan dewa menangisinya dan hukuman petir pun turun. Saat menghilang, ia akan menjadi makhluk sempurna. Para pengikut dan sekte akan merayakannya. Berita itu akan tersebar ke seluruh dunia dan para ahli akan diundang. Bahkan Sang Tao Isku pun tampak terpesona. Sekte karakteristik Dharma telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Hanya sekte besar seperti ini yang akan mengikuti upacara kuno dan berhak melakukannya. Ini baru langkah pertama. Zhang Fan menganggup pelan saat mendengar perkataan Kutau. Dia tentu saja mengerti bahwa sekte yang tidak cukup kuat dan tidak cukup terkenal tidak akan diberi muka bahkan jika mereka ingin melakukan upacara kuno. Kemegahan dan perlakuan saat ini dapat dikatakan sebagai perayaan yang terlambat. Adegan ini seharusnya menjadi adegan seorang Naschen Sol Perfected Bang yang mengalami Lightning Tribulation of Ghosts and Gods. Setelah itu, ia akan keluar dari gua tempat tinggalnya dan diberi ucapan selamat oleh para pengikut dan sekte. Kemudian, ia akan mengasingkan diri untuk menstabilkan wilayah kekuasaannya dan sekte akan mengundang para ahli dari seluruh penjuru untuk memberi ucapan selamat kepadanya. Bahkan Namong Luang mungkin tidak pernah melakukan upacara kuno tersebut karena sekte tersebut telah disegel selama seratus tahun. Dentang. Dentang. Tepat pada saat ini, lonceng diok berbunyi lagi. Lonceng itu menyebar dengan santai, seolah-olah mencabut sehelai rambut akan memengaruhi seluruh tubuh. Di seluruh sekte karakteristik Dharma, lonceng dan genderang yang tak terhitung jumlahnya berbunyi serempak. Musik indah yang tak berujung membentuk melodi surgawi yang mengguncang seluruh pegunungan lianyun. Seolah-olah semua tetua sekte yang telah meninggal diam-diam memberi selamat kepada junior mereka. Pada saat itu, jalan setapak emas di bawah kakinya tiba-tiba membeku. Jalan setapak itu secara emas, tetapi tidak tampak vulgar. Sebaliknya, jalan setapak itu memiliki kesan hikmat yang tak terlukiskan, seolah-olah dia sedang melangkah ke tangga menuju surga. Dengan senyum riang, dia melangkah keluar dan mendarat di sana, lalu berjalan maju perlahan. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Saat Zhang Fan mendekat, awan di atas gerbang gunung sekte karakteristik Dharma berguncang lebih keras lagi. Raungan naga, harimau, burung finiks, dan kera berangsur-angsur memekatkan telinga. Samar-samar terlihat puluhan binatang iblis kuno dalam berbagai bentuk muncul dari susunan bintang siklus surgawi yang besar, mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan teriakan panjang. Melihat ini, langkah Zhang Fan terhenti sejenak, tetapi dia terus maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, dia sudah merasakan beberapa hal. Misalnya, patung Dharma gagak emas miliknya juga muncul ketika ratusan binatang buas berteriak serempak. Patung itu menari di udara, dan setiap kepakan sayap dan bulunya memancarkan keagungan yang tak terlukiskan. Golden Sun Flames yang mempesona muncul entah dari mana dan terbakar seperti bola api besar. Itu juga tampak seperti Golden Crow yang menari di bawah sinar matahari. Setiap gerakan Golden Sun Flames mengandung pesona kaisar iblis purba. Tiba-tiba, seluruh Heavenly Cycle Stellar Array tampak mendidih. Hmm. Ketika dia sampai disekte karakteristik Dharma, karakteristik Dharma dan binatang iblis di langit menjadi semakin bersemangat untuk mencoba. Tiba-tiba, ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia berbalik untuk melihat ke dalam sekte tersebut. Di seberang jarak yang tak berujung, ada puncak gunung di sekte itu yang mencapai awan. Puncak itu diselimuti kabut dan kabut seperti pita sutra. Puncak itu seperti istana surgawi, surga di bumi. Di tempat itu, tatapan tertuju padanya. Tatapan itu tidak tersembunyi, dan ketajaman yang unik bagi yang kuat pun terungkap. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan merasa tatapan itu agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Aura unik itu terwujud dari hati dan temperamen seorang ahli Tok. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, dan mustahil baginya untuk salah mengira itu milik orang lain. Tatapan inilah yang membuatnya tersadar. Dengan sebuah pikiran, dia menekan kekuatan dharmanya. Dalam sekejap, matahari menghilang, dan teriakan enggan golden crow bergema di antara awan. Susunan bintang siklus surgawi yang menyelimuti sekte itu juga bergetar, dan sebuah gulungan gambar yang kabur muncul. Ribuan binatang iblis berubah menjadi kekuatan dharma dan mengeluarkan teriakan panjang secara serempak. Pegunungan yang luas bergetar dalam suara surgawi yang luas. Hahaha, bagus. Pada saat itu, tawa lama namun hangat terdengar dari puncak gunung yang selama ini dilihat Zhang Fan. Meskipun jauh dan tidak dapat dilihat dengan jelas, ia dapat merasakan aura yang sangat kuat melintasi jarak yang tak berujung, turun dari puncak gunung dan mendarat di suatu tempat. Aula Warisan Bagaimanapun, dia adalah murid sekte karakteristik dharma. Meskipun dia tidak kembali ke sekte tersebut selama seratus tahun, dia masih tahu tentang tempat yang sangat penting seperti Balai Warisan. Ahli yang tidak dikenal itu telah memasuki Balai Warisan. Nak, itu dia. Sang Taoisku tampaknya tiba-tiba terbangun dan berkata, Naga obor. Dua kata sederhana ini membuat Zhang Fan tercerahkan. Dia akhirnya memahami keakraban suara dan aura itu. Dari siapa itu berasal? Jadi itu dia. Naga obor, obor sembilan surga. Selama pertempuran sekte karakteristik dharma, obor-naga obor dari sembilan surga telah menggunakan peta bintang siklus surgawi untuk melepaskan kekuatan tertinggi dan secara langsung mengalahkan tulang putih sempurna. Kekuatan mengerikan semacam itu masih jelas dalam pikiran mereka bahkan setelah seratus tahun. Dalam kehidupan ini, baik itu Naga Darah Wu Wang, Dewi Yao Ji, yang belum pulih ke kondisi puncaknya, atau Kong Meng atau penguasa Dao Jiubao, yang telah turun dari roh primordial, tidak ada satupun dari mereka yang dapat dibandingkan dengannya. Dia adalah seorang ahli di tahap akhir alam jiwa baru lahir atau bahkan lebih tinggi. Dengan peta bintang siklus surgawi di tangannya, bahkan seorang Dewa Dao Alam Transformasi Ilahi Sejati di puncaknya harus mundur dan tidak berani melawannya. Saat itu, tingkat kultifasi Zhang Fan masih lemah. Meskipun dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya, dia tidak memahaminya sebaik ku tahu. Dia hanya bereaksi setelah diingatkan oleh ku tahu. Selamat kepada saudara muda Zhang karena telah melangkah ke alam jiwa baru lahir. Sekte karakteristik Dharma memiliki ahli top lainnya. Tepat saat Zhang Fan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah obor naga obor dari sembilan surga, suara pihak lain tiba-tiba terdengar dari Aula Warisan. Awalnya, suaranya tidak keras. Namun, begitu masuk ke telinga, seolah-olah ada lonceng dan genderang yang berdenting di samping dan puluhan ribu orang berteriak di samping. Suara gemuruh itu seperti gunung yang runtuh dan memiliki aura yang mengejutkan. Selamat kepada Master Leluhur Zhang. Selamat kepada sekte karakteristik Dharma. Mereka menanggapi serempak dari kedua sisi gerbang gunung yang terbuka lebar. Ada dua baris murid yang berbaris sesuai dengan tingkat kultifasi mereka. Grandmaster formasi inti berada di depan, sedangkan pendirian yayasan dan murid-murid yang lebih rendah berada di belakang. Mereka juga dibagi menjadi murid inti dalam jubah Dharma Ulat Sutra S, murid biasa dalam jubah biru cerah, dan murid sekte luar dalam jubah hijau polos. Sekilas, ada ribuan orang. Warisan sekte karakteristik Dharma ada di sini. Hahaha. Zhang Fan tertawa. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan memasuki gerbang gunung sekte karakteristik Dharma lagi setelah seratus tahun. Dalam sekejap, awan-awan menghilang seperti matahari terbit. Seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia yang cerah ini. Ribuan orang berdiri di kedua sisi, tatapan mereka yang membara terfokus pada Zhang Fan, yang sedang berjalan di sepanjang jalan setapak emas. Rasa hormat, kegembiraan, dan kekaguman yang terkumpul seperti itu sudah cukup untuk melelehkan emas dan besi. Begitu saja, Zhang Fan bermandikan tatapan iri dari kerumunan. Langkah kakinya mantap saat ia perlahan berjalan di sepanjang jalan emas. Wah, ayah sangat perkasa, sangat agung. Yu Yu tampak bergumam pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, suaranya seperti berseru. Suaranya sangat rendah, seolah-olah dia berbisik. Selain beberapa orang di sampingnya, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Dalam suasana khidmat dan bermartabat ini, bahkan Yu Yu, yang perlahan-lahan mendapatkan kembali temperamen iblisnya, tidak dapat menahan diri. Tuan tua, Yu Yu, Xiao Long, dan yang lainnya juga berjalan di jalan emas. Tanpa sadar, mereka menjaga jarak dan mengikuti Zhang Fan dari jauh. Meskipun hampir semua tatapan mata terpusat pada Zhang Fan, dan hanya sedikit orang yang memperhatikan mereka, mereka tetap menegakkan punggung karena suasananya. Guru adalah yang paling berkuasa. Melihat punggung Zhang Fan, mata Xiao Long hampir dipenuhi bintang. Tuan tua, saudara Zhang telah membuatmu bangga. Siapa yang berani meremehkan keluarga Zhang dari sekte karakteristik Dharma sekarang? Siapa yang berani mengatakan omong kosong? Siang Ming menyaksikan pemandangan ini dan tak dapat menahan perasaan tersentuh. Jika dia saja begitu, bagaimana dengan tuan yang lama? Jika ini terjadi di lain waktu, tuan tua itu pasti sudah melompat dari tadi. Sorak-sorai ke kanak-kanakannya tidak cukup untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, saat ini, dia hanya menganggupkan kepalanya dengan wajah memerah. Lengan bajunya bergetar karena kegembiraan, tetapi langkah kaki dan posturnya stabil seperti gunung tai. Dia memancarkan aura seperti gunung. Dia takut mempermalukan cucunya. Sebagai orang yang telah bersamanya paling lama, Siang Ming memahami pikiran tuan tua itu dan mendesah dalam hati. Tidak peduli seberapa panjang jalan itu, pasti akan berakhir. Ketika Zhang Fan perlahan melangkah keluar dari jalan emas itu, langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Ketika suara lonceng giok dan lonceng emas mencapai puncaknya, suara Zhu Jiuxiao terdengar lagi. Semuanya, bubar. Adik Zhang, silakan datang ke Aula Warisan untuk mengobrol. Saya akan menyeduh Anggur dan Teh untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Kalimat pertama tentu saja ditujukan kepada ribuan murid sekte karakteristik Dharma yang berbaris menyambutnya. Namun, mereka menanggapi dan perlahan bubar setelah membungkuk. Tak perlu dikatakan, kalimat kedua ditujukan kepada Zhang Fan. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Zhang Fan menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Kakek, ayo pergi. Aula Warisan Seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang sudah ditempuh lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu, guru tua dan kakak senior tertua Zhuohao telah menempuh jalan ini menuju balai warisan untuk mewarisi karakteristik Dharma ketika mereka mengirim Zhang Fan ke sekte karakteristik Dharma. Lebih dari 100 tahun telah berlalu tanpa meninggalkan jejak apapun di sekte karakteristik Dharma. Semuanya sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang yang berjalan melewati pintu dan mentalitas mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan kilatan cahaya dan pelangi kemasan, Aula Warisan yang megah muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Tidak ada lagi murid atau diaken di luar Aula yang sudah dikenal itu. Yang ada hanya seorang lelaki tua dengan rambut belang-belang dan sosok biasa. Ia mengenakan jubah hijau kasar dan berdiri dengan tenang di luar pintu. Naga Obor, Zhu Jiu Xiao. 734. Dia mengenakan jubah hijau kasar dan rambutnya belang-belang. Dia tampak seperti orang tua biasa. Orang ini adalah pusat kekuatan sekte karakteristik Dharma, seorang kultifator puncak di dunia manusia. Obor Naga, Obor Jiu Xiao. Naga Obor adalah spesies naga yang berbeda yang ada setelah era desolate besar. Naga ini menerangi Neterward dan merupakan salah satu dewa iblis primordial. Legenda mengatakan bahwa Naga Obor memiliki tubuh ular dan wajah manusia. Ia dapat terlihat pada siang hari, dapat terlihat pada malam hari, dapat terlihat gelap dan sunyi, dapat terlihat pada musim dingin, dapat terlihat pada musim panas, dapat terlihat pada siang hari, dapat terlihat pada musim panas, dapat terlihat pada siang hari, dapat terlihat pada siang hari, dapat terlihat pada siang hari. Obor Jiu Xiao, yang berdiri di luar aula warisan dan memperhatikan kerumunan dengan tenang, memiliki bentuk Dharma yang sangat menakutkan. Sejujurnya, lima roh namong uang, yang dapat menekan langit dan bumi, hanyalah binatang suci yang terkenal di akhir era primordial. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan dewa iblis primordial seperti naga Obor. Ada pun burung gagak emas berkaki tiga. Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju. Ia tiba di depan Torque Dragon dan membungkuk. Saya Zhang Fan. Salam, kakak senior Su. Pada saat yang sama, dia juga meminta Yu Yu dan yang lainnya untuk menyapanya. Karena lelaki tua itu adalah seorang tetua dan Torque Jiu Xiao adalah teman Zhang Fan, tidak perlu menyapanya. Hahaha. Adik muda, kamu terlalu sopan. Aku sangat senang bahwa sekte karakteristik Dharma kita memiliki seorang jiwa baru lahir yang sempurna. Aku telah menyiapkan teh khusus untukmu. Mari kita bicara di aula warisan. Suara Torque Jiu Xiao jauh lebih tua dari penampilannya, tetapi itu tidak mengurangi keceriaannya. Dia menganggup pada lelaki tua itu dan meminta Xiaolong dan yang lainnya untuk berdiri. Kata-katanya sopan, tetapi matanya tertutup sepanjang waktu. Dari awal hingga akhir, dia tidak membukanya. Zhang Fan tentu saja tidak akan berpikir bahwa pihak lain sengaja mengabaikannya. Jelas bahwa dia telah mengembangkan beberapa kekuatan ilahi yang mengesankan, dan kemungkinan besar itu terkait dengan bentuk Dharma Naga Obor. Saat ia masih berpikir, Zhu Jiu Xiao tiba-tiba berhenti, menoleh dan berkata, Saudara muda bela diri, sekte ini secara khusus telah menyiapkan gunung yang sepi untukmu, seorang guru sempurna yang baru. Ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh semua guru sempurna jiwa baru dari sekte karakteristik Dharma. Aku hampir melupakannya. Saat dia berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan embusan angin yang tak terlihat bertiup. Saat angin itu meninggalkan lengan bajunya, angin itu seperti angin musim semi yang hangat bertiup ke wajah seseorang, perlahan berlalu. Saat angin itu tinggi di langit, tiba-tiba berubah menjadi suramnya musim gugur dan dinginnya musim dingin yang menggigit. Angin itu seperti bertiup dari tanah yang dingin dan keras, bersiul di udara, lapisan-lapisan riak samar dapat terlihat. Wah! Suara teredam terdengar. Pada saat yang sama suara itu memasuki telinganya, Zhang Fan hampir dapat membayangkan pemandangan badai yang tiba-tiba dicegat, bertabrakan langsung, dan hancur menjadi debu. Benar saja, dimanapun suara itu lewat, angin berhenti, kabut demi kabut menghilang, dan sebuah puncak tunggal muncul dari udara tipis. Puncak yang sepi ini tampak hampir sama dengan ladang Tao Zhu Jiuxiao. Keduanya sepi dan sangat tinggi, dikelilingi kabut dan kabut, membentang di langit seolah membelah langit. Puncak ini terletak di timur, titik awal matahari. Ada urat spiritual yang di bawahnya, yang mengumpulkan ki yang yang agung dari segala arah, dan mengumpulkan sinar matahari sebagai warna yang luar biasa. Itu adalah titik ekstrim yang Saya rasa itu adalah kekuatan ilahi yang paling cocok untuk dikultifasikan oleh saudara bela diri Junior Sang. Dalam pengantar Zhu Jiuxiao, Zhang Fan masih dapat dengan jelas merasakan konsepsi artistik yang tampak membeku pada saat matahari terbit dari jarak yang jauh. Kecemerlangan yang menyilaukan itu bahkan lebih seperti fajar hari itu, bersinar cemerlang. Dia langsung sangat gembira dan berkata, Puncak ini persis seperti yang aku inginkan, bolehkah aku tahu namanya? Saudara muda, kamu harus menamainya sendiri. Zhang Fan tersenyum dan berkata, sebut saja Dongyang. Puncak Dongyang. Hanya dalam beberapa kata, seolah-olah ada semacam hubungan di antara mereka. Dengan munculnya puncak Dongyang, beberapa puncak sepi muncul dalam jarak beberapa mil. 6. Meskipun puncak-puncak sepi ini hanya muncul sesaat, hal itu tidak menghalangi Zhang Fan untuk mengingat dengan jelas jumlah dan lokasinya. Dengan kata lain, termasuk dirinya, sekte karakteristik Dharma memiliki total enam guru jiwa baru lahir sempurna. Tentu saja, ini hanyalah puncak kekuatan sekte karakteristik Dharma. Pasti ada beberapa kartu truf tersembunyi yang tidak diketahuinya. Dia baru saja kembali ke sekte, jadi dia belum mengetahuinya. Zhang Fan hanya memikirkan hal ini di dalam hatinya, tetapi dia segera melupakannya. Dia menoleh untuk melihat Zhu Jiuxiao, yang sedang menarik lengan bajunya, dan merenung sejenak sebelum berkata, Saudara bela diri senior Zhu, keluarga saudara bela diri junior lelah setelah perjalanan panjang. Biarkan mereka kembali ke puncak ini untuk beristirahat dulu. Perkataan Zhang Fan bukan tanpa alasan. Dojo dapat diatur kapan saja, tetapi mengapa harus diatur saat ini ketika mereka pertama kali bertemu. Jelas, Zhu Jiuxiao ingin berbicara dengannya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sekte tersebut. Meskipun semua orang yang hadir dapat dianggap sebagai orang-orangnya, lebih baik tidak mengetahuinya karena mereka tidak memiliki identitas ini. Memahami maksudnya, Zhang Fan tidak ingin mempersulitnya, jadi dia langsung mengatakannya. Kemudian, dia menoleh ke arah orang banyak dan berkata, kakek, anda dan saudara siang bawa anak-anak untuk melihat rumah baru kita dan mendekorasinya. Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, kamu, kamu juga. Pilih tempat yang lebih baik dan hiasi sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Master Tua dan Yu Yu tersenyum bersamaan dan mengangguk setuju. Zhu Jiuxiao cukup terkesan dengan ketajamannya. Dia tersenyum samar dan melambaikan tangannya ke suatu tempat. Tindakannya tentu saja tidak bisa disembunyikan dari pandangan Zhang Fan. Mengikuti gerakannya, awan merah muncul di kejauhan dan tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah seorang wanita muda berpakaian merah muda. Murid Yansia memberi salam kepada Grandmaster. Salam, Grandmaster Zhang. Semoga kedua Grandmaster diberkati. Begitu mendarat, dia mengangkat wajahnya. Wajahnya seperti bunga persik dan senyumnya secemerlang awan. Dia sesuai dengan namanya. Setelah memberi salam, wanita muda bernama Yansia itu tidak bersikap lancang. Dia mendekatkan tangannya ke kakinya dan menunduk. Dia menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat dan tidak melakukan apapun seperti saling mencuri pandang. Tidak buruk. Zhang Fan meliriknya sekilas dan memuji, kakak senior Zhu memiliki penerus. Kamu benar-benar luar biasa. Wanita bernama Yansia ini jelas merupakan tipe junior yang dihargai oleh Zhu Jiu Xiao dan mengikutinya kemana-mana. Tidak mudah baginya untuk mengetahui kesopanan dan tahu kapan harus maju dan mundur dalam situasi ini. Terlebih lagi, kultivasinya lebih kuat dari Yu Yu. Dia berada di puncak pembentukan fondasi. Dia memang bisa disebut sebagai bakat muda. Hahaha, adik junior, kamu menyanjungku. Zhu Jiu Xiao tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia juga menghargai Yansia, seorang junior. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya mengikutinya dan muncul di depan Zhang Fan. Ini adalah sedikit persahabatan. Sambil bersikap sopan, dia melirik murid-murid Zhang Fan. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Yu Yu, Xiao Long, dan yang lainnya. Saat ini, dia mungkin ingin mencari alasan untuk memuji mereka dan membalas Budi. Namun, dia tidak menyangka bahwa tatapannya akan menyebabkan ekspresinya sedikit membeku. Mata Zhu Jiu Xiao telah tertutup, tetapi tidak peduli siapa orangnya, mereka dapat merasakan seolah-olah di balik kelopak mata yang tertutup itu, ada sepasang mata yang dapat melihat menembus segalanya. Setelah dilirik olehnya, mereka semua menjadi gugup. Adik muda, kamu sungguh beruntung. Aku malu dengan kekuranganku. Adapun siapa yang dimaksud Zhu Jiu Xiao, tentu saja tidak perlu dijelaskan lagi. Orang lain tidak dapat mendeteksi di mana indera ketuhanannya berada, tetapi bagaimana mungkin Sang Fan tidak mengetahuinya. Tatapan Zhu Jiu Xiao tidak pernah lepas dari Long Air yang masih mengenakan bedong dari awal hingga akhir. Seolah-olah dia bukan gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, tetapi magnet yang dengan kuat menarik perhatiannya. Faktanya, bakat Yu Yu juga cukup bagus. Bakatnya tidak kalah dengan ibunya, Si Ruo, di masa lalu. Dia diharapkan akan bersinar di masa depan. Namun, bakat Long Air terlalu luar biasa. Tentu saja, dia akan mudah diabaikan oleh orang lain saat dia ada di sekitar. Kecantikan yang tak tertandingi, bakat yang luar biasa, sulit bagi adik muda untuk menemukannya dan rela berpisah dengannya. Setelah beberapa lama, Zhu Jiu Xiao menghela nafas dan melanjutkan. Tidak perlu banyak bicara tentang menemukannya, tetapi karena bersedia berpisah dengannya, Zhang Fan tidak menyimpannya sebagai tubuh cadangan untuk dimiliki. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk membangkitkan Long Air. Belum lama sejak Zhang Fan menempatkan roh Long Air ke dalam tubuh ini, jadi belum sepenuhnya menyatu. Meskipun kultifator biasa tidak dapat melihat kekurangannya, itu tidak dapat disembunyikan dari mata seorang master seperti Zhu Jiu Xiao. Kakak senior Zhu, Anda menyanjung saya. Zhang Fan tersenyum, tetapi dia tidak banyak bicara tentang bakat Long Air yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Sebaliknya, dia menunjuk Yu Yu dan berkata, Kakak senior, Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ini putri saya, kakak muda, Anda ingin dia bergabung dengan sekte karakteristik Dharma kita. Bagaimana menurut Anda? Begitu dia mengatakan itu, Yu Yu menjadi gugup. Tangan kecilnya yang sedang memainkan ujung pakaiannya mengencang dan dia menatap Zhu Jiu Xiao dengan cemas. Urusan ini terserah padamu, adik muda. Bukannya tidak ada presidennya. Adik muda, kamu bisa memutuskan. Seperti yang diharapkan Zhang Fan, Zhu Jiu Xiao tidak mempersulitnya. Dia melambaikan tangannya dan masalah itu selesai. Mengenai presiden yang dia sebutkan, itu adalah Ibu Ji Zhiyun. Zhang Fan samar-samar ingat bahwa si Ruo sepertinya pernah mendengarnya di masa lalu. Namun, itu sudah lama sekali dan dia tidak terlalu memperhatikannya, jadi dia tidak yakin. Baiklah, ayo, tehnya sudah dingin. Adik Zhang, mari kita bicara di dalam. Zhu Jiu Xiao memegang lengan Zhang Fan dan berkata, pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan berkata, HZ, bawa semua orang ke puncak dong yang untuk menetap. Jika ada yang kamu butuhkan, kita akan menyelesaikannya bersama. Silakan. Setelah itu, Zhu Jiu Xiao mengulurkan tangannya dan pintu Aula Warisan terbuka. Aura liar, samar, dan mendalam mengalir keluar. Balai Warisan. Peta bintang siklus surgawi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan mengucapkan beberapa patah kata kepada lelaki tua itu dan yang lainnya. Kemudian, dia meminta mereka untuk mengikuti HZ ke puncak dong yang dan mengikuti Zhu Jiu Xiao ke Aula Warisan. Luas dan misterius, Aula Warisan dan peta bintang siklus surgawi tampak tertutup rapat dalam celah waktu dan ruang, tidak berubah seiring dengan aliran waktu. Ketika pertama kali memasuki Balai Warisan pada usia 13 tahun, ia melihat peta bintang. Sekarang setelah dipikir-pikir, rasanya seperti baru kemarin. Semuanya belum berubah. Sederhana dan tanpa hiasan, duduk bersila di Aula Warisan, seolah-olah dia berada di Padang Gurun Saman Dahulu. Menatap tembok tinggi di depannya, ada bintang-bintang yang berputar di atasnya, bercampur dengan raungan ratusan binatang buas. Zhu Jiu Xiao dan Zhang Fan duduk di Aula. Di depan mereka ada secangkir teh harum yang penuh dengan uap. Wajah mereka kabur, seolah-olah mereka tidak berada di dunia fana. Adik muda, kamu sungguh sangat beruntung. Tiba-tiba, Zhu Jiu Xiao membuat teh. Suaranya terdengar kuno dan berubah-ubah. Ketika Zhang Fan mendengarnya, dia mengangkat alisnya dan menatap sumber suara itu. 735 Adik muda, kamu sungguh sangat beruntung. Uap air yang pekat dan aroma teh yang meleleh memenuhi Aula Warisan yang dipenuhi aura sederhana dan kuno. Cahaya bintang-bintang di alam semesta tercurah, dan semuanya terasa elegan. Suara kuno Zhu Jiu Xiao memasuki telinga Zhang Fan. Zhang Fan mengangkat alisnya dan menatap sumber suara itu tanpa berkedip. Tiba-tiba, aroma teh dan uapnya menghilang. Tatapan mereka bertemu, dan wajah mereka terlihat jelas. Keberuntungan. Zhang Fan menghela nafas. Mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali datang ke dunia ini dan melihat kuali perunggu pertama, dia sangat dekat dengan kata ini dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa keberuntungan ini, dia mungkin tidak akan bisa hidup. Tanpa keberuntungan ini, dia mungkin tidak akan bisa mewarisi Dharma gagak emas dan dia mungkin akan mati muda seperti para pendahulunya. Dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak hal dan mendapatkan begitu banyak hal. Ada banyak sekali sebelumnya, dan ada banyak sekali setelahnya. Bisa diduga bahwa mereka akan datang satu demi satu. Dharma tipe api Anda telah diabaikan oleh sekte selama puluhan ribu tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi Dharma tingkat atas. Anda memang orang yang sangat beruntung. Tidak heran Anda dapat memperoleh harta karun keberuntungan meskipun Anda mengembara di negeri asing. Anda membuat iri alam atas tetapi Anda baik-baik saja. Anda bahkan kembali dengan jiwa yang baru lahir. Zhu Jiu Xiao tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia menyerahkan secangkir teh dan berkata dengan santai. Ketika dia menyebutkan Dharma gagak emas, dia berhenti sejenak. Jelas dia malu menyebutnya, gagak api. Jika memang begitu, itu tidak lagi menjadi penghinaan bagi Dharma gagak emas. Itu akan memalukan baginya dan sekte karakteristik Dharma. Pada saat ini, Zhang Fan juga menjadi tenang dan tersenyum acuh-ta'acuh. Dia tahu bahwa tempat-tempat seperti kuil berbintang dan iblis-iblis di wastelen di seberang lautan memiliki hubungan tertentu dengan alam atas. Selain itu, sembilan negara adalah tanah harta surgawi, urat-urat spiritual dan semua jenis sumber daya adalah yang terbaik di dunia, dan itu selalu menjadi tempat kultivasi. Bagaimana mungkin itu tidak berhubungan dengan alam atas? Namun, bagaimana jika itu ada hubungannya? Sebagian besar Naschen Sol Perfected Ones yang telah dia lihat selama bertahun-tahun tidak berhubungan baik dengan alam atas. Jika sekte yang kuat seperti sekte karakteristik Dharma diancam oleh alam atas dan melukai murid-murid mereka sendiri, itu akan menjadi lelucon. Benar sekali. Aku memang punya harta karun, dan aku telah menyinggung banyak tokoh kuat dari alam atas. Aku ingin tahu. Zhang Fan berkata dengan tenang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhu Jiusiao melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Zhu Jiusiao mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana dengan batas atas? Jika kami memberimu muka, kami akan memanggilmu Dewa Roh dari alam atas. Jika tidak, kami hanyalah sekelompok bandit. Apa yang dapat kau lakukan pada sekte karakteristik Dharma ku? Zhu Jiusiao tampak sedikit bersemangat saat mengatakan itu. Matanya tertutup rapat, dan ada beberapa benjolan di sana, seolah-olah bola matanya berputar ke kiri dan ke kanan. Dia berkata dengan bangga, jangan bicara tentang fakta bahwa monster tua itu tidak bisa turun, bahkan jika mereka bisa, jadi apa? Dengan harta karun purba di tangan dan perlindungan formasi susunan, bahkan jika itu adalah penguasa dao formasi jiwa atau seorang abadi, aku akan dapat membunuhnya di tempat dan segera membebaskannya. Betapa megahnya, betapa mendominasi. Mendengar ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Begitu dia membuka mulutnya, dia ingin membunuh seorang dewa dao formasi jiwa atau seorang abadi. Dunia ini sangat luas dan ada banyak sekali orang kuat. Berapa banyak orang yang bisa mengatakan hal seperti itu? Seolah-olah dia sedang menanggapi sesuatu, saat suaranya bergema di aula warisan, peta bintang siklus surgawi bergetar sedikit, dan aura pembunuh yang tak terbatas memenuhi udara. Mereka yang kultifasinya lebih lemah mungkin bahkan tidak bisa bernapas di sini. Tentu saja itu bukan apa-apa bagi Zhang Fan, jadi dia menertawakannya dengan acuh-ta'acuh. Sikap sekte karakteristik Dharma dan kekuatan Zuju Xiao semuanya sesuai dengan harapannya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Jika sekte-sekte teratas dari sembilan negara takut pada dewa roh dari batas atas, maka dia benar-benar tidak tahu dari mana para kultifator sempurna keliling itu mendapatkan keberanian mereka. Momo-ngomong, aku cukup iri padamu, adik muda. Zuju Xiao mengambil teh harum itu dan meminumnya dalam satu teguk. Oh, apa maksudmu? Zhang Fan bertanya sambil tersenyum saat dia menikmati teh harum itu. Zuju Xiao adalah seorang ahli top di generasinya. Kultifasinya hanya selangkah lagi dari dao abadi. Dengan peta bintang siklus surgawi di tangannya, dia hampir tak terkalahkan di dunia. Apa yang bisa membuat iri dengan kultifasi dan identitas seperti itu? Adik muda, begitu kau kembali ke negara kin, kau membangun kekuatanmu di dunia dan membunuh seorang kultifator jiwa baru lahir sempurna dengan jentikan tanganmu. Betapa riangnya itu. Dengan kultifasiku, aku duduk di dalam sangkar dan menyaksikan para pahlawan dunia berlarian. Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu? Bagaimana mungkin aku tidak iri? Depresi yang dialami Zuju Xiao bukanlah sebuah sandiwara. Hanya dengan melihat cara dia menyesap tehnya seperti sedang minum anggur, orang bisa tahu satu atau dua hal. Mendengar ini, Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Jika dia berada di posisi Zuju Xiao, memang sulit untuk menyingkirkannya. Demi kepentingan sekte, ia harus terperangkap di sudut. Demi harta dunia, ia harus bepergian di malam hari dengan pakaian brokat demi warisan. Kehancuran seperti ini, mengasah pedang selama 10 tahun, tidak pernah menguji bila es, mengasah pedang, dan menua sang pahlawan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang luar hanya dengan beberapa kata. Oleh karena itu, Zhang Fan tidak menghiburnya dengan kata-kata kosong. Mengapa dia, Zuju Xiao, perlu dihibur? Setelah mengatakan itu, dia merasa emosional sejenak. Kedua, mereka berdua adalah penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Tidak ada perbedaan dalam status mereka, jadi tidak perlu bagi mereka untuk menjaga martabat mereka di depan murid-murid mereka. Setelah hening sejenak, Zhang Fan menyekat tangannya. Cangkir teh dan peralatannya menghilang dan digantikan oleh labu zamrut yang dipenuhi aroma anggur. Kakak senior Su, bagaimana mungkin tidak ada anggur? Minum. Begitu dia mengatakan itu, labu zamrut lain dengan bentuk yang sama muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan anggur berubah menjadi anak panah yang mengalir ke mulutnya seperti bima sakti. Luar biasa. Zuju Xiao memuji dan mengambil labu untuk diminum bersama. Anggur Scarlet Flameheart diseduh oleh Zhang Fan selama beberapa dekade terakhir dengan meniru metode Xi Zhong Tian saat itu. Dia sendiri yang mengumpulkan Scarlet Flameheart dari dasar laut dan menyeduhnya. Anggur itu dibuat untuk mengenang keberanian 10 serangan dan 10 penengah. Dengan statusnya saat ini, akan sulit baginya untuk mengalami hari-hari itu lagi. Oh iya, ada satu hal yang hampir aku lupa. Apa nama Dharma Junior Brother? Sungguh memalukan sekte karakteristik Dharma kita karena karakteristik Dharma tingkat tinggi seperti itu masih tertutup debu sampai sekarang. Zuju Xiao sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata. Malunya sekte karakteristik Dharma kita. Zhang Fan tersenyum. Ia sangat setuju dengan itu. Dulu, ketika ia mewarisi karakteristik Dharma, ia sangat terkejut dan hampir kehabisan napas ketika mendengar kata-kata, gagak api. Hari ini, lebih dari 100 tahun kemudian, sudah waktunya baginya untuk membuktikan namanya. Karakteristik Dharmaku disebut gagak emas matahari agung. Dialah penguasa matahari, penguasa bintang-bintang, dewa iblis purba, pembangkit tenaga listrik yang menentang surga yang menghukum atas nama surga. Ledakan. Suara gemuruh guntur bergema di aula warisan sebagai tanggapan atas kata-kata Zhang Fan. Diagram konstelasi siklus surgawi bersinar terang, bintang-bintang tak berujung berputar-putar. Ada cahaya matahari, ada cahaya bintang, misteri tak berujung yang cemerlang dan tak terduga, seolah-olah telah hidup kembali. Patung Dharma 10.000 iblis juga tiba-tiba menjadi hidup, seolah-olah sedang merayakan. Dalam sekejap, seolah-olah kata-kata, Gritsun Golden Raven, telah diucapkan. Kata-kata itu berubah menjadi cahaya yang tak berujung dan terukir di dalam peta konstelasi siklus surgawi. Aula warisan yang besar itu seterang siang hari dan cahaya bintang-bintang pun meluap. Sungguh gagak emas matahari yang agung. Sungguh penguasa matahari yang agung, penguasa bintang-bintang. Dewa iblis purba sebenarnya telah terkubur dalam sejarah hingga sekarang. Dengan kata-kata saudara muda, sekte karakteristik Dharma kita akan memiliki gagak emas matahari agung lainnya. Zhu Jiuxiao melihat perubahan pada bagan konstelasi siklus langit. Dia sangat gembira karena tidak kalah dari Zhang Fan yang telah mengoreksi nama gagak emas. Ciri khas Dharma tingkat tinggi Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia telah mendengar perkataan ini beberapa kali berturut-turut. Saudara muda, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi karakteristik Dharma dari sekte karakteristik Dharma kita juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat tertinggi dikenal sebagai karakteristik Dharma tingkat tinggi. Tandanya adalah ketika susunan konstelasi siklus surgawi diaktifkan. Ketika karakteristik Dharma bergerak, ribuan iblis akan merespons. Jika itu bukan karakteristik Dharma Dewa Iblis di masa lalu, ia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Setelah Zhu Jiuxiao mengatakan ini, Zhang Fan juga mengerti. Tidak mengherankan bahwa agar tidak menimbulkan kecurigaan dan memengaruhi beberapa hal yang tidak terduga, dia tidak menyebutkan Raja Iblis tetapi menyebutnya sebagai Dewa Iblis. Namun, Zhu Jiuxiao tidak memiliki kecurigaan apapun. Ini masuk akal. Sebelumnya di luar sekte, karakteristik Dharma Gagak Emas telah memicu perubahan dalam susunan konstelasi siklus surgawi. Itulah sebabnya Zhu Jiuxiao dapat melihat ini. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dia mungkin telah mengekspos dirinya di depan Zhu Jiuxiao. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa sebelumnya di luar sekte, kekuatan karakteristik Dharma Gagak Emas belum ditampilkan secara maksimal. Karakteristik Dharma 10.000 setan dalam susunan konstelasi siklus surgawi belum ditampilkan secara maksimal. Pada saat kritis, dia telah menekannya dengan paksa. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi? Sesaat, pikiran itu melayang tak terkendali di benaknya. Ia berusaha keras untuk menekannya lagi. Akan ada kesempatan. Zhang Fan diam-diam mengepalkan tangannya dan terus mengobrol dengan Zhu Jiuxiao seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa disadari, topik pembicaraan mengarah ke enam dojo alam jiwa baru lahir dari sekte karakteristik Dharma. Kakak senior Su, di mana kakak senior lainnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa sampai sekarang, dia hanya melihat Zhu Jiuxiao, yang pasti menjaga sekte dan tidak akan pergi. Dia tidak melihat orang lain. Bahkan Namung Wuang, yang telah kembali lebih awal darinya, tidak terlihat dimanapun. He he, mereka. Zhu Jiuxiao meneguk seteguk anggur kental lalu berkata, mereka pada dasarnya telah dikirim ke prefektur Yong dan Liang, gunung seratus ribu besar, dan dunia kultifasi laut luar. Perubahan besar sudah di depan mata. Provinsi Qin sedang dalam situasi genting. Mereka telah pergi ke halaman belakang orang lain untuk menyalakan api. Saat ini, lebih baik menyalakan api sebanyak mungkin. Mari kita beri mereka ruang bernapas. Tidak peduli seberapa kuat musuh yang kita hadapi, kita bisa mengalahkan mereka satu per satu. Menyalakan api di halaman belakang. Zhang Fan tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Selain beberapa makhluk jiwa baru lahir yang sempurna yang menghadapi kekuatan kota Tulang Putih, tiga sekte lainnya di Provinsi Qin telah pergi untuk bersiap menghadapi hari hujan. Kakak senior, bagaimana dengan kota Tulang Putih? Bagaimana dengan menjadi Tulang Putih yang sempurna? Zhang Fan merenung sejenak dan bertanya. Mengesampingkan yang lain, Perfected Beying White Bones tidak mudah untuk dihadapi. Dia adalah seorang ahlinas Chen Sol Realm tahap akhir yang sejati. Zhu Jiuxiao mampu mengalahkannya saat itu karena dia mengandalkan peta bintang siklus surgawi. Dengan itu, dia pasti tidak akan melangkah lebih dekat ke sekte karakteristik Dharma. Tidak akan mudah untuk menghadapi ahli seperti itu di tempat lain. Kota Tulang Putih menjadi Tulang Putih yang sempurna. Apa itu? Zhu Jiuxiao mencibir. Rasa jijik terlihat jelas di wajahnya. Tiga tahun. Tinggal tiga tahun lagi. Huff. Sambil mendengus dingin, Zhu Jiuxiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tiga tahun lagi, makhluk jiwa baru lahir yang sempurna dari Provinsi Qin akan berkumpul untuk membahas rencana besar untuk membasmi para badut dan memulihkan perdamaian di Provinsi Qin. Pada saat yang sama, ini juga akan menjadi pertemuan jiwa baru lahir kalian. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada Saudara Mudasang. Mari kita ucapkan selamat kepada sekte karakteristik Dharma. Suaranya bergema bagaikan batu besar yang jatuh ke magma, melonjak dengan cahaya dan panas yang tiada habisnya. 736. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada Saudara Mudasang. Selamat kepada sekte karakteristik Dharma. Zhu Jiuxiao tak kuasa menahan tawa. Sekte karakteristik Dharma selalu menang dengan kualitas. Aku tak menyangka jumlah Naschen Soul Perfected Ones yang kita miliki kali ini tak kurang dari jumlah Phantom Demon Sek dan Imperial Spirit Sek. Haha, mari kita lihat bagaimana mereka bisa bertahan sekarang. Dia terdengar seolah-olah sudah bisa melihat wajah muram pihak lain. Dia sangat bahagia. Anak Namong memang kurang beruntung, tapi dia menunjukkan wajahnya padamu, adik muda. Oh, apa maksudmu? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat Zhu Jiuxiao mengucapkan, selamat kepada Junior Brother Sang, dan sama sekali tidak menyebut nama Namong Wang. Dia ingin menanyakannya, tetapi dia tidak menyangka Zhu Jiuxiao akan mengatakannya dengan lantang. Dalam seratus tahun terakhir, tiga sekte di Provinsi Kin masing-masing memiliki seorang kultifator alam formasi inti tahap puncak yang melangkah ke alam jiwa baru lahir. Saat itu, mereka masih dalam pengasingan. Sekarang setelah seratus tahun berlalu, segalanya telah berubah, dan hanya ada satu orang di setiap sekte. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk menghindari tempat berkumpulnya Naschen Sol Perfected Ones untuk memberi selamat kepada Anda. Eh, setelah mendengar jawaban Zhu Jiuxiao, ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Itu karena dia tiba-tiba teringat pada Namong Wang. Dia pasti sangat murung saat ini. Keduanya telah mencapai alam jiwa baru lahir. Itu bukan berkah, tetapi perlakuannya benar-benar berbeda. Apakah dia akan begitu tertekan hingga muntah darah? Namun, ada satu hal yang Zhang Fan yakini. Jika Namong Wang tahu bahwa dia bukanlah seorang Naschen Sol Perfected One yang sebenarnya, dia tidak akan bisa menelannya apapun yang terjadi. Setelah tertawa dalam hati sejenak, Zhang Fan pun melepaskannya. Ia berpikir sejenak dan tahu bahwa akan ada momen puncak dalam tiga tahun. Orang-orang dari kota Tulang Putih masih hidup dan belum hancur oleh serangan guntur itu. Beberapa dari mereka adalah murid dari tiga sekte provinsi Qin, sehingga para junior yang telah berkultivasi dalam pengasingan selama seratus tahun akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Yang lebih penting lagi, pekerjaan menyalakan api di mana-mana belum selesai dan para penggarap abadi di bawah tanah masih dibutuhkan sebagai perisai untuk meredam serangan. Tak lama kemudian, Zhang Fan tampak teringat sesuatu. Ia mengerutkan kening dan berkata, Kakak Su, apa yang harus kita lakukan jika kota Tulang Putih melakukan sesuatu selama tiga tahun ini? Dia tidak pernah meremehkan para ahli yang telah mencapai puncak selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin seorang monster tua seperti Master Dawis Whitebone, yang berada di tahap akhir Naschen Sol dan seorang penguasa suatu wilayah, tidak melihat ini? Dia pasti tidak akan menyerah pada nasibnya. Apakah itu menghubungi bantuan eksternal atau membuat rencana lain? Dia mungkin sudah melakukannya. Bahkan, dia mungkin telah melakukannya bahkan sebelum tiga sekte dibuka kembali. Kerangka tua jalan ajaib sudah menunggu di luar kota Tulang Putih dengan Spanduk Asura. Zhu Jiusiao tersenyum jahat. Ada sedikit rasa iri dan sedih dalam senyumnya. Spanduk Asura. Ekspresi Zhang Fan berubah. Ini bukan harta karun biasa. Panji Asura merupakan harta karun kuno, harta karun tertinggi dari Jalan Iblis Ilusi. Status harta karun ini di Jalur Iblis Ilusi sedikit lebih rendah daripada peta bintang siklus surgawi di sekte karakteristik Dharma. Meskipun tidak mewarisi kekuatan sekte, harta karun ini memiliki kekuatan untuk mengusir musuh. Seratus tahun yang lalu, ketika para Master Jiwa baru lahir sempurna dari tiga sekte mengirim pesan ke seluruh provinsi Kin, Zhang Fan telah merasakan kekuatan harta karun ini dari jauh di pasar sekte karakteristik Dharma. Saat itu, panji-panji berkibar tertiup angin, dan keganasan serta pesona hidup berdampingan. Secara samar-samar, tampak ada pria klan Asura yang seburuk hantu dan ganas, bertarung di lautan darah dengan pedang panjang di tangan mereka. Ada juga wanita klan Asura yang menawan yang membuat orang kehilangan akal saat melihatnya. Setiap kali sosoknya yang anggun menari, tampak ada kebejatan di lautan hasrat. Ketika keduanya digabungkan, itu menjadi panji Asura. Legenda mengatakan bahwa panji tersebut telah menyempurnakan garis keturunan terakhir klan Asura. Dengan satu klan, itu menjadi harta karun. Dapat dikatakan tak tertandingi. Baik dalam hal serangan, pertahanan, atau warisan, spanduk Asura lebih rendah daripada peta bintang siklus surgawi milik sekte karakteristik Dharma. Namun, porselen yang setipis kertas dan sekeras lonceng mungkin tidak lebih cocok daripada mangkuk porselen kasar untuk makan. Ini adalah kasus untuk masalah sepele seperti itu, dan harta karun tertinggi sekte itu adalah sama. Dapat dikatakan bahwa spanduk Asura jauh lebih lemah daripada diagram konstelasi siklus surgawi dalam segala aspek, tetapi tidak terlalu sulit untuk dikendalikan. Setiap Master Taoise jiwa baru lahir, selama mereka bekerja keras dan berlatih, pada akhirnya akan dapat menggunakannya. Selain itu, spanduk ini dapat dibawa keluar. Oleh karena itu, dalam hal jumlah musuh yang telah dibunuhnya, kekuatannya yang ganas bahkan melampaui diagram konstelasi siklus surgawi, yang hanya sedikit orang yang pernah melihat kekuatannya. Kerangka tua yang disebutkan Zhu Jiusiao kemungkinan besar adalah tetua agung dari jalur iblis ilusi, ahli nomor satu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengendalikan spanduk Asura. Dengan ahli nomor satu dari jalur iblis ilusi dan bantuan spanduk Asura, tampaknya ketiga sekte di Provinsi Kin siap untuk menyegel tulang putih sempurna di kota tulang putih. Adapun Dark River yang telah mati di tangan Zhang Fan dan kelompok kultifator junior, mereka mungkin tidak penting di mata kerangka tua. Adalah baik untuk membiarkan para junior pergi dan mendapatkan pengalaman. Kalau tidak, dengan kekuatan Asura Banner yang mengerikan, jika dia tidak peduli dengan kekuatan spiritual, dia mungkin bisa menyegel seluruh White Bond City. Bahkan seekor nyamuk pun mungkin tidak bisa terbang keluar. Dalam tiga tahun, akan ada pertemuan master sempurna Provinsi Kin. Jika semuanya berjalan lancar dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menyerang kota tulang putih bersama-sama dan menghancurkan gerhana kekaisaran. Zhu Jiusiao jelas tidak senang karena sekte karakteristik Dharma mereka dipaksa menyegel gunung mereka selama seratus tahun. Meskipun mereka tahu bahwa keputusan ini tidak ada hubungannya dengan dunia kultifasi abadi di bawah tanah, bagi orang luar, ketiga sekte negara Kin dipaksa ke dalam situasi yang sulit dan tidak punya pilihan selain menyegel gunung mereka untuk menghindari masalah. Ini tidak bisa ditoleransi. Pepata ini tidak bisa dihapuskan tanpa darah. Memikirkan situasi di mana master sempurna Provinsi Kin akan berkumpul dalam tiga tahun, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan darahnya mendidih. Puluhan master sempurna jiwa baru lahir akan menyerbu. Siapa di dunia ini yang dapat menghentikan mereka? Ada satu hal terakhir. Zhu Jiusiao tiba-tiba merasakan sakit kepala. Zhang Fan, seorang master jiwa baru lahir sempurna yang tidak tumbuh di sekte karakteristik Dharma, memiliki banyak hal yang harus dilakukan ketika dia kembali ke sekte tersebut. Saudara muda Zhang, apakah kamu memiliki nama Tao? Nama Tao Is. Zhang Fan tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah berkeliling dunia sendirian selama bertahun-tahun dan tidak pernah memikirkan, nama Tao. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu punya nama Tao? Zhang Fan masih linglung. Dalam benaknya, Kutau sudah tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh. Dia adalah seorang master jiwa baru lahir yang sempurna, tetapi dia bahkan tidak memiliki nama Tao Is. Itu benar-benar memalukan. Sejujurnya, itu adalah kelalaiannya. Dia telah bertemu banyak master jiwa baru lahir yang sempurna selama bertahun-tahun. Selain monster-monster yang telah mengambil bentuk manusia, kebanyakan dari mereka menggunakan nama-nama Tao untuk menjelajahi dunia. Dia tidak tahu sebagian besar nama asli mereka. Misalnya, Star Venerable dan Star Lord. Sampai sekarang, dia hanya samar-samar ingat bahwa nama Star Lord sepertinya adalah si Che. Sedangkan untuk Star Venerable, Naschen Sol Perfected Master yang meninggal di tangannya, tidak ada yang pernah menyebut namanya. Adapun Dark River Perfected Master dan yang lainnya, mereka bahkan menggunakan Naschen Sol Perfected Master's domain sebagai nama Tao mereka. Mereka bahkan tidak ingat untuk menanyakan namanya. Sekarang setelah mereka disebutkan, dia benar-benar tidak tahu nama Tao apa yang harus dia gunakan. Menggunakan domain sebagai domain. Belum lagi apakah itu mungkin atau tidak, itu terlalu vulgar. Tentu saja itu nama Tao. Adik muda, kamu sudah menjadi master jiwa baru lahir yang sempurna. Bagaimana mungkin seseorang memanggilmu dengan namamu? Anda pasti punya nama supaya orang lain memanggil Anda, bukan? Pada pertemuan guru kesempurnaan jiwa baru lahir tiga tahun lagi, sekte karakteristik Dharma kami akan memperkenalkan Anda kepada para kultifator negara Kin. Alasan Zhu Jiusiao sangat bagus. Meskipun Zhang Fan tidak peduli dengan nama-nama Tao, dia harus memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Dong Hua. Kakak senior, nama Tao Isku adalah Dong Hua. Dong Hua disempurnakan. Bagus. Zhu Jiusiao memuji, tanah tempat matahari terbit adalah titik paling ekstrim dari yang, jadi disebut Dong, ia menyinari manusia dan menyinari sembilan negara, jadi disebut Hua. Itu hebat. Kakak senior, Anda menyanjung saya. Zhang Fan berkata dengan rendah hati, tetapi dia berpikir dalam hati, guru sempurna Dong Hua biasa saja. Aku akan memperlakukan guru sempurna Dong Hua dan bahkan dewa surgawi Dong Hua, tetapi. Tung Wang Kung, maafkan aku, aku pinjam namamu. Ketika tiba-tiba ditanya tentang nama Tao-nya, Zhang Fan tanpa sadar mencarinya di berbagai mitos dan legenda yang diketahuinya di kehidupan sebelumnya. Seperti kilat di malam yang gelap, sebuah nama yang terkenal muncul dari ingatannya. Setelah berpikir sejenak, nama itu benar-benar cocok dan sangat cocok. Ini adalah dewa langit Dong Hua. Dewa langit Dong Hua berasal dari Tung Wang Kung. Tung Wang Kung dikenal sebagai ayah yang primordial, Kaisar Fusang, kebalikan dari Ibu Suri Barat. Menurut penelitian, dia adalah dewa matahari. Itu belum semuanya. Jika kita menengok lebih jauh ke belakang, kita akan menemukan bahwa di zaman kuno, Chu percaya pada dewa agung, yang dikenal sebagai Dong Huang Tai, juga dikenal sebagai Dong Jun, yang merupakan pendahulu Tung Wang Kung. Hebat sekali, dia telah bangkit. Itu untuk Dong Huang? Itu untuk burung gagak emas? Itu terkait dengan Fusang? Itu untuk matahari sebagai dewa? Dan itu disembak oleh para dewa? Itulah Dong Hua. Zhu Jiusiao tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, pikiran Zhang Fan telah mengalami begitu banyak liku-liku. Karena ia telah menentukan nama Taoist, dan kedengarannya tidak akan mempermalukan sekte karakteristik Dharma, maka hal-hal lainnya bukan urusannya. Baiklah, aku pergi dulu. Adik muda, sebaiknya kau mengasingkan diri di balai warisan ini. Kau hanya perlu keluar setelah tiga tahun. Saat Zhu Jiusiao berbicara, dia berjalan keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Saudara muda Zhang, karena kamu telah meninggalkan sekte karakteristik Dharma saat kamu membangun fondasimu, kamu pasti memiliki beberapa kekurangan dalam pemahamanmu tentang karakteristik Dharma. Kamu dapat menggunakan tiga tahun ini untuk memahaminya dengan benar. Siapa tahu, kamu mungkin dapat meningkatkannya lebih jauh. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Aku mengerti. Zhang Fan juga berdiri dan menyaksikan Zhu Jiusiao melambaikan tangannya. Sinar matahari yang menembus pintu Aola yang terbuka perlahan memudar. Zhu Jiusiao tentu saja tidak tahu bahwa Zhang Fan telah memperoleh sedikit pemahaman tentang Dharma gagak emas melalui Gesper Giyok Merah dan Tembaga Ungu, token gagak emas milik Kaisar Iblis, dan bahkan dari Perimoling. Jika bukan karena itu, kultivasinya telah meningkat pesat setelah kehilangan seratus tahun. Kemampuan mistis terkuat dari sekte karakteristik Dharma itu akan lama menjadi hiasan. Namun, mengasingkan diri untuk memahami sesuatu secara alami bermanfaat dan tidak berbahaya. Hanya saja, tidak perlu waktu tiga tahun. Di wilayah kekuasaannya saat ini, masalah kurangnya mantra spiritual Dharma yang selama ini mengganggunya tidak lagi berpengaruh padanya. Mantra spiritual Dharma milik orang lain tidak berguna. Pemahamannya sendiri adalah jalan raja. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di Aola Warisan selain Zhang Fan. Tepat di depannya adalah harta karun kuno, harta surga dan bumi, peta bintang siklus surgawi. Melihat harta karun itu, mata Zhang Fan terkadang kabur dan terkadang jernih. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata tanpa menoleh. Seseorang. Kirim pesan ke Puncak Dongyang bahwa saya perlu mengasingkan diri selama setahun. Setahun kemudian, biarlah para murid datang ke sini untuk mewarisi ciri khas Dharma. Suaranya bergemuruh. Di luar Aola Warisan, seorang murid eksekutif membungkuk dan setuju. 737. Satu tahun dari sekarang, biarlah semua murid datang ke sini untuk mewarisi Dharma. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh. Gerbang Balai Warisan bergerak tanpa angin, seolah ada sepasang tangan yang mendorongnya. Gerbang itu perlahan tertutup, mengisolasi segalanya. Bahkan sinar matahari yang menyilaukan pun tidak bisa masuk. Tidak seorang pun tahu temperamen seorang leluhur alam jiwa baru lahir yang baru saja maju. Wakil murid itu bahkan tidak berani mengambil kesempatan ini untuk memasuki Aola Warisan dan meninggalkan kesan. Seperti seekor semut di wajan panas, dia tidak berani menunda sejenak. Dia buru-buru membungkuk dan berjanji, dan segera terbang ke puncak matahari timur. Setelah melakukan semua itu, Zhang Fan menghela napas lega. Dia mengesampingkan semua hal yang biasa-biasa saja untuk sementara waktu dan berjalan ke depan bagan konstelasi. Duduk bersilah, dia tiba-tiba memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Segala sesuatu yang lain memudar, dan hanya bagan konstelasi yang bersinar terang. Di Aola Warisan, bagan bintang siklus surgawi beriak seperti air. Setiap kali bergerak, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Beberapa perkasa, beberapa aneh, beberapa benar, beberapa jahat, beberapa maskulin, beberapa feminin. Dan seterusnya. Setiap bintang, setiap kali bergerak, cahaya bintang yang tak terbatas akan terpancar keluar, mewarnai segalanya dengan kilau yang kabur. Berkabut dan misterius, dan ketika seseorang melihatnya, itu misterius dan mempesona. Seolah-olah seluruh jiwa seseorang akan tersedot ke langit berbintang yang luas. Di istana warisan yang sunyi ini, di mana hanya bintang-bintang yang tampak bergerak, ada sosok yang duduk bersilah. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan mengabaikannya. Seolah-olah dia telah menyatu dengan cahaya bintang-bintang. Dia tidak bergerak sama sekali. Awalnya, dia sekokoh gunung, tetapi kemudian, dia perlahan-lahan menjadi kabur, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia lain dan bukan lagi manusia biasa. Jika seseorang melihatnya dari depan, orang akan melihat betapa luar biasanya matanya. Nebula pusaran dan cahaya bintang tampak mengembun di matanya. Tubuhnya tampak berubah menjadi langit berbintang yang luas, samar-samar beresonansi dengan bagan bintang siklus surgawi. Pada saat ini, Zhang Fan bisa dikatakan bukan lagi manusia biasa. Setelah ia melepaskan kewaspadaannya, seluruh energinya secara alami diserap ke dalam peta bintang siklus surgawi, yang memungkinkannya menjelajahi wilayah bintang yang tak terbatas dan merasakan kehancuran dari kehancuran purba. Wah! Tubuh Zhang Fan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang terhalang, dan seluruh tubuhnya terguncang. Penghalang Suara tanpa bentuk terdengar langsung di dalam istana warisan. Suara itu tidak berasal dari tubuh jasmani Zhang Fan. Sebaliknya, suara itu tampaknya langsung mengguncang udara, dan dari sana, itu adalah tindakan yang tidak disadari. Sudah lebih dari 100 tahun sejak dia bersentuhan dengan peta bintang siklus surgawi. Sekarang setelah dia memasuki intinya, dia bisa merasakan roh-roh binatang iblis berkumpul di setiap bintang. Seolah-olah mereka adalah binatang iblis primordial yang telah hidup kembali dan akan melahapnya. Pada saat kritis ini ketika dia hendak memasuki inti, sebuah penghalang penuh aura buas muncul, seperti penghalang tak terlihat, menghalangi jiwa ilahinya untuk masuk. Suara jiwanya yang bergetar bergema di aula warisan. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Patung Dharma gagak emas muncul di belakang tubuh Zhang Fan yang bersilah. Di dalam kabut, patung itu dipenuhi dengan api emas yang tak berujung, cahaya dan panas yang kuat, serta aura kaisar iblis gagak emas, yang melonjak menuju jiwa ilahi Zhang Fan. Kemudian, patung itu memasuki bagan bintang dan menghilang menjadi lapisan riak. Baiklah. Aura gagak emas memasuki jiwa ilahinya, seolah-olah telah menyatu dengan dunia bintang. Penghalang itu tiba-tiba runtuh, dan seluruh dunia menjadi jelas. Kekuatan jiwa ilahi tak berwujud tidak dapat memasuki inti bagan bintang siklus surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak dirasakan oleh Zhang Fan, yang sebelumnya lemah. Dengan kekuatannya yang tidak seberapa saat itu, hal-hal di pinggiran saja sudah cukup baginya untuk bertahan. Belum lagi masuk dengan paksa, bahkan jika dia tinggal sebentar, jiwa ilahinya akan runtuh dan dia akan jatuh ke bintang-bintang selamanya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan momen ini? Setelah menembus penghalang itu, cahaya bintang yang tak berujung bersinar, dan raungan binatang buas memasuki telinganya. Itu tak terbatas, seolah-olah itu adalah dunia lain. Saat berada di dalamnya, jiwa ilahi Zhang Fan menyebar dan menyapu bintang-bintang. Dalam sekejap, semua jenis pencerahan muncul. Sama seperti apa yang dipikirkannya di pulau terpencil besar, kekuatan sihir bintang siklus surgawi dan awan keberuntungannya menggunakan kekuatan bintang-bintang itu sendiri, dan dengan bantuan matriks bintang, dia membunuh musuh-musuhnya. Matriks bintang dalam bagan bintang siklus surgawi juga merupakan matriks besar, tetapi tidak menggunakan kekuatan alam. Sebaliknya, ia menggunakan esensi binatang iblis dan menggabungkannya ke dalam bintang-bintang dengan atribut yang sama untuk melepaskan kekuatan magis. Inti dari yang satu adalah kekuatan bintang-bintang, dan yang lainnya adalah kekuatan binatang iblis, atau bahkan dewa iblis, yang mengandalkan kekuatan bintang-bintang. Inilah perbedaan antara keduanya, dan masih banyak kesamaan lainnya. Mana yang lebih baik dan mana yang lebih baik, ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami Zhang Fan dengan jelas dengan tingkat kultifasinya saat ini. Dia juga tidak menyanyiakan energinya dalam aspek ini. Kekuatan jiwa ilahinya menyebar, mencari sumber Dharma. Di masa lalu, ketika ia mewarisi Dharma, bintang-bintanglah yang memilihnya, dan Dharma lah yang memilihnya. Sekarang, posisinya terbalik, dan ialah yang memilih bintang-bintang, mencari sumber Dharma. Inilah perubahannya. Untuk menemukan bintang Dharma yang diinginkannya di bintang-bintang yang tak berujung, bagaimana itu bisa dilakukan seperti lalat tanpa kepala. Zhang Fan berpikir sejenak, lalu raut wajahnya berubah. Matahari yang besar tiba-tiba muncul di langit berbintang yang luas. Jiwa ilahinya berevolusi, mengaktifkan pemahamannya tentang matahari dan persona Golden Crow, menggunakan kekuatan sumber yang sama untuk melacak kembali ke sumbernya. Ledakan. Dengan sebuah pikiran, matahari tiba-tiba muncul, dan Golden Crow menari. Hanya butuh beberapa saat. Gemuru itu mengguncang langit berbintang, dan bintang-bintang berputar dan berhamburan. Seolah-olah bintang-bintang telah berputar sesuai orbitnya selama miliaran tahun, dan tiba-tiba berhamburan ketika mencapai posisi khusus. Jiwa ilahi Zhang Fan bergerak, dan pada saat yang paling penting, ia muncul di tempat yang paling penting. Jalan di depannya tidak terhalang. Pelangi melintasi langit berbintang, dan bintang merah keemasan yang menyilaukan muncul di ujung jalan, seolah-olah itu adalah pusat seluruh langit berbintang. Bintang-bintang di sekitarnya tampak menyusut, memasuki orbit yang lebih rendah, tidak berani berdiri di depan raja. Matahari merah, pohon mulberry, burung gagak emas. Gambaran yang telah terbayang dalam benaknya selama bertahun-tahun akhirnya muncul di hadapannya. Suara mendesing. Sebelum dia bisa menunjukkan kegembiraan dalam jiwa rohnya, seluruh jiwa rohnya tampaknya langsung tersedot masuk. Penglihatannya kabur dan dia tidak bisa membuka matanya. Yang bisa dia lihat hanyalah warna merah keemasan tak terbatas yang memenuhi seluruh penglihatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Meruntuhkan langit saja tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Saat itu, langit belum membeku, jadi bagaimana bisa dianggap runtuh? Retakan bumi saja tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Saat itu, bumi belum mengeras, jadi bagaimana bisa dianggap retak? Hembusan angin pertama meniup bintang-bintang di langit. Hembusan pertama api bumi menyulut lautan api sejauh ribuan mil. Tetesan hujan pertama menyuburkan segala sesuatu di dunia. Cahaya pertama bersinar di tanah sembilan prefektur. Itu adalah awal mula dunia purba, awal mula dunia, dan awal mula dunia liar. Selama miliaran tahun, matahari, bulan, dan bintang berevolusi, dan semua makhluk hidup berubah. Banyak ras yang kuat muncul di daratan. Demi bertahan hidup, demi harapan, mereka bertarung dan saling membunuh. Langit berubah warna, dan darah menguning. Zhang Fan bagaikan pengamat, seseorang yang berdiri di tepi sungai sejarah, memandang ke arah sungai. Banyak ras yang kuat untuk sementara waktu dan lemah pada saat yang sama. Dunia liar secara bertahap memiliki aturannya sendiri. Segalanya berjalan cepat. Dalam sekejap mata, miliaran tahun telah berlalu. Baru ketika makhluk hidup tiba-tiba muncul di dunia liar, waktu terasa melambat dan memungkinkan Zhang Fan yang melihat apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, jiwa ilahinya bergetar, seolah hendak runtuh di dunia ini. Apa yang muncul di depannya, seperti air yang mengalir, adalah kehidupan Raja Iblis. Saat dia masih muda, ada ratusan binatang buas yang berebut makanan dan wilayah. Dia mendominasi suatu wilayah dan bersikap kejam serta tidak kenal ampun. Hanya Raja Iblis yang bisa bersikap kejam. Ketika ia dewasa, ia tidak mau ditekan. Ia marah dan melawan langit. Ia sendirian dan melawan langit dengan satu tangan. Dia tidak takut, dan dia tidak menyesal. Dia adalah kebanggaan Golden Crow, dan bahkan surga tidak dapat mengalahkannya. Dia terkenal, dan dia memimpin ribuan Iblis untuk menyerang balik pengadilan surgawi. Dia memandang rendah semua orang, dan tidak ada yang berani menatap matanya. Dia menindas dunia, dan dia berlari kencang. Ketika ia berhasil, ia menggantikan surga, memimpin pengadilan surgawi, dan menghukum atas nama surga. Kata-katanya adalah hukum, dan semua makhluk hidup berada dalam genggamannya. Dia adalah penguasa tiga alam, satu-satunya orang di dunia. Di puncak, di bawah pohon fusang, di atas sarang burung gagak, burung gagak emas duduk tegak. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, seolah-olah melindunginya. Kemanapun angin bintang bertiup, ia dengan santai mengambil satu bintang, dan meletakkannya di papan catur. Dalam sekejap, cuaca berubah, bintang-bintang berjatuhan, dan kekuatan daus surgawi menyelimuti segalanya. Dia bermain melawan daus surgawi, menggunakan semua makhluk hidup sebagai bidak catur dan semua makhluk hidup sebagai chip untuk bertaruh melawan dunia. Tenggelam, tenggelam, seakan-akan ia berada di air hangat, ia terus tenggelam. Ia merasakan sesuatu yang tak kasat mata namun material itu menyusup ke dalam jiwa ilahinya dari seluruh tubuhnya. Tanpa disadari, gagak emas dan bintang-bintang muncul di aula warisan seperti papan catur. Simulasi, derivasi. Orang tidak mengenal matahari dan bulan di pegunungan, jadi bagaimana orang bisa bercocok tanam di empat musim. Dalam sekejap, waktu mengalir seperti air. Seperti jentikan jari, setahun telah berlalu. Waktu setahun bagaikan mata air jernih yang mengalir di atas batu. Bahkan jika seseorang mengulurkan tangannya, mereka tidak akan dapat menangkap satu inci pun waktu. Aula warisan dipenuhi bintang dan papan catur, seolah-olah dunia telah berubah. Tubuhnya berubah menjadi matahari merah, dan golden crow muncul samar-samar. Dengan Zhang Fan sebagai pusatnya, garis-garis cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan bintang-bintang dan menyebar di aula, tampak sangat dalam dan tak terduga. Ia mengangkat tangannya, dan matahari bersinar lagi. Debu bintang berhamburan, dan energi bintang yang tak terbatas berkumpul menjadi bidak catur di antara jari-jarinya. Sebelum dia meletakkan bidak caturnya, papan catur yang terbuat dari energi bintang murni bergetar sedikit, seolah dipenuhi dengan antisipasi tanpa batas. Bagan bintang siklus surgawi juga bergetar, dan gambar Dharma yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Saat jiwa ilahi bergetar, terdengar suara siulan. Seraya Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, dia perlahan menarik tangannya, yang telah membeku di udara untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Zhang Fan mengulurkan tangannya dan papan catur bintang tersebar runtuh, berubah menjadi gelombang bintang yang menyerbu keempat dinding, membangkitkan cahaya bintang yang tak terbatas. Mengaum. Raungan binatang buas yang enggan datang dari bagan konstelasi. Saat bintang-bintang berhamburan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya gelombang pasang energi bintang yang terus melonjak maju-mundur, dapat melakukan apapun terhadap istana warisan. Sambil mendesah, Zhang Fan berdiri dan berkata dengan tenang. Yu Yu, Xiao Long, Long Er, masuklah. 738. Yu Yu, Xiao Long, Long Er, masuklah. Zhang Fan berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Kedatangan Yu Yu dan yang lainnya tentu saja tidak dapat disembunyikan dari indranya. Begitu kata-kata ini keluar, istana warisan yang baru saja tenang tiba-tiba menimbulkan embusan angin. Pintu istana yang tebal dan berat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan orang-orang di luar. Menguasai. Ayah. Di luar pintu, ada dua orang dewasa dan satu anak, satu wanita dan dua murid. Ada satu lagi, dia adalah murid di Aken. Murid di Aken itu memegang sebotol pil dengan erat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu melihat pintu terbuka, dia langsung menegakkan tubuhnya dan menatap lurus ke depan. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan berat. He he, kakak pergi dulu. Lain kali aku akan memberimu permen. Kau melambaikan tanganmu dan melompat ke Aula sambil tersenyum, meninggalkan murid di Aken itu bingung apakah harus tertawa atau menangis. Tentu saja, dia jelas tidak mau melepaskan botol permen itu. Ayah, aku sangat merindukanmu. Begitu Xiaolong dan Longer masuk, mereka melihat Yu Yu tersenyum seperti bunga. Suaranya yang seperti lonceng terdengar di telinga mereka, dan seolah-olah dia sedang mekar penuh. Pada saat ini, dia menjabat tangan Zhang Fan, bersikap genit. Baiklah, gadis, berhenti gemetar. Zhang Fan mengamatinya, menganggup puas, dan berkata, tidak buruk, kultivasi tahun ini tidak sia-sia. Tahun lalu, dia tidak pernah menganggur. Dia telah mengatur agar guru tua meminta orang-orang dari sekte untuk mengiriminya beberapa metode kultivasi sedang. Pertama, dia akan menghilangkan jejak metode halusinasi di tubuhnya, sehingga tidak akan ada masalah ketika dia mewarisi patung Dharma. Dilihat dari penampilannya, gadis ini tidak mengendur. Eh, ayah, mengapa penampilanmu agak berbeda? Yu Yu tiba-tiba berseru. Hem, apa bedanya? Aku tidak tahu. Anda mengerutkan kening, menggelengkan kepala karena tertekan, dan berkata dengan ragu-ragu, kita jelas berdiri begitu dekat. Tangan kecilnya memberi isyarat pada jarak kurang dari tiga inci. Rasanya kita begitu jauh, begitu jauh. Suaranya rendah, seolah-olah agak dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatkan diri ke Zhang Fan, seolah-olah dia tidak bisa merasakan suhu tubuhnya dan memastikan keberadaannya. Saya mengerti. Zhang Fan merasa sedikit sakit hati saat melihat ekspresi putrinya. Dia terdiam sejenak dan mengerti. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana dengan sekarang? Begitu suaranya jatuh, pecahan-pecahan bintang berhamburan ke sana kemari. Dalam sekejap, seolah-olah sesuatu telah pergi jauh dan kembali. Perasaan yang samar, kuno, dan jauh seperti berada di alam liar purba menghilang. Aura milik seseorang, seorang ayah, muncul. Seketika, awan-awan seakan terbelah dan menampakkan matahari. Bahkan Zhang Fan sendiri merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, dan seakan-akan ia telah menyatu dengan dunia ini. Baru setahun berlalu, tetapi dia sudah tenggelam di dalamnya tanpa menyadarinya. Jika bukan karena kepekaan Yu Yu, dia mungkin tidak akan menyadarinya untuk waktu yang lama. Hmm, baguslah. Senyum cerah dan mempesona muncul di wajah Yu Yu di bawah sinar matahari. Dia menundukkan kepalanya dan mengendus pelan, seolah-olah dia bisa mencium aroma ayahnya. Dia merasa puas. Zhang Fan tersenyum dan menepuk tangannya. Dia berbalik dan menatap Xiaolong dan Long, R. Murid memberi salam kepada guru, Guru Jin, An. Xiaolong membungkuk dalam-dalam ke tanah. Meskipun dia masih tampak seperti membungkuk dalam-dalam, kegembiraan di wajahnya telah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tuan, Tuan. Suara malu-malu ini milik gadis kecil di samping, Long, R. Long, R memang berbakat dan jauh melampaui orang biasa. Jika dihitung sejak lahir, usianya baru satu tahun. Bahkan jika dihitung saat di dalam kandungan, usianya tidak akan lebih dari tiga tahun. Namun jika dilihat sekarang, jika tidak tahu latar belakangnya, mereka akan mengira dia setidaknya berusia lima atau enam tahun. Long, R tidak lagi membutuhkan Xiaolong untuk memeluk atau memberinya makan. Kali ini, dia berjalan masuk sendiri, tetapi tangan kecilnya tidak lupa menarik telinga water kilin, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk memberinya rasa aman. Telinga si kilin air kecil yang malang itu ditarik keluar lebih dari setengahnya, dan sedikit bengkok saat berjalan. Namun, ia masih menggoyangkan pantatnya, seperti anak anjing kecil, berputar-putar di sekitar kaki Long, R, tidak menunjukkan tanda-tanda kengganan. Long, R tidak hanya bertubuh besar, tetapi fisiknya juga jauh melebihi orang biasa. Jika bukan karena itu, Zhang Fan tidak akan meminta untuk membawanya. Mewarisi Dharma bukanlah hal yang mudah. Jika seseorang masih terlalu muda, tubuhnya tidak akan mampu mengatasinya, dan mereka akan terluka. Namun jika itu Long, R, tentu saja tidak ada masalah. Adapun Xiaolong dan Yu Yu, tidak ada masalah. Mereka berdua hanya merasa sudah terlambat. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengatasinya? Ayah, Ayah, apakah ayah akan membiarkanku mewarisi Dharma bersama adik perempuan dan adik laki-laki hari ini? Sepasang mata besar Yu Yu yang indah tampak seperti bintang yang bersinar. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan terpesona olehnya. Dia telah menunggu hari ini sejak lama. Jika dia berhasil, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika dia tidak berhasil, dia akan dapat dengan cepat menyelesaikan ramuan emas dan tidak akan terjebak di alam masa lalu. Melihat ekspresi cemasnya, Zhang Fan tersenyum. Tepat saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke luar aula. Hahaha. Tepat pada saat ini, tawar yang terdengar dari kejauhan. Namun dalam sekejap mata, seorang lelaki tua berpakaian hijau kasar muncul di aula warisan. Tuan Zhang memiliki putra dan murid, dan mereka semua berbakat dan cantik. Aku benar-benar iri padamu. Kakak senior Su, kamu terlalu baik. Jangan manjakan anak itu. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang datang saat ini tentu saja Zhu Jiuxiao. Mengikuti dari belakang, wanita bernama Haze juga memasuki Aula Warisan. Dia membungkuk kepada Zhang Fan dan mundur di belakang Zhu Jiuxiao. Salam, Paman Guru Zhu, Yu Yu, Xiao Long, dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Setelah tinggal di sekte karakteristik Dharma selama setahun, mereka tahu orang macam apa Zhu Jiuxiao itu. Saat ini, di sekte karakteristik Dharma, hanya Zhang Fan yang memenuhi syarat untuk sejajar dengannya. Bagus, bagus, bagus. Terakhir kali kita bertemu, aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak sempat memberikan kalian hadiah ucapan selamat. Aku akan menebusnya sekarang. Saat berbicara, Zhu Jiuxiao merentangkan tangannya, dan tiga cermin seukuran kepalan tangan anak-anak terbang keluar. Dengan aliran cahaya, mereka menggantung di leher Yu Yu, Xiao Long, dan yang lainnya. Ini adalah cermin keselarasan. Jika pemakai cermin ini bersedia, mereka dapat saling mengirimkan pikiran mereka. Ribuan pikiran dapat dikomunikasikan dalam sekejap. Cermin ini paling cocok digunakan dalam pertempuran, dan juga dapat digunakan sebagai mainan pada saat-saat normal. Zhu Jiuxiao menjelaskan sambil tersenyum. Meskipun dia menjelaskannya dengan cara yang sederhana, ketika sampai ke telinga seorang ahli pemurnian seperti Zhang Fan, dia langsung mengerti bahwa benda ini luar biasa. Seperti yang dia katakan, benda ini dapat digunakan dalam pertempuran dan dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Itu juga merupakan harta karun yang langka. Cermin-cermin ini kecil dan indah, diukir dengan indah, bening, dan indahnya tak terlukiskan. Terutama di bawah pantulan sinar matahari, cermin-cermin itu berubah menjadi sembilan warna, dan langsung menarik perhatian kedua gadis itu, yang satu besar dan yang satu kecil. Xiaolong memegang cermin itu dan menatap Zhang Fan dengan ragu-ragu. Saya tidak berani menolak pemberian orang tua, terima saja. Zhang Fan tersenyum dan memberi isyarat agar mereka menerimanya. Pada saat yang sama, ia merentangkan lengan bajunya, dan awan ki yang berkabut muncul. Kekuatan magnet yang kuat tampaknya mampu menarik perhatian semua orang. Hasimis, aku akan menerima ini sebagai hadiah ucapan selamat. Jika kamu mencapai puncak jindan di masa depan, kamu dapat membawa ini kepadaku, dan aku dapat memurnikan senjata ajaib untukmu. Sebelum dia selesai berbicara, ki berkabut itu terbang keluar dari tangannya dan mengembun menjadi bola di udara. Bola itu berubah menjadi mutiara hitam dan jatuh ke tangan Hasimis. Magnetisme geosentris. Ekspresi wajah Zhu Jiusiao berubah, dan dia berkata, Saudara muda Zhang, hadiah ini terlalu berlebihan. Kakak senior, jangan seperti ini. Menurutku, hari puncak kabut-kabut sudah dekat. Anggap saja ini sebagai ucapan selamat awal. Sudah sepantasnya ia membalas budi. Magnet geosentris ini telah berada di dunia kultivasi bawah tanah selama bertahun-tahun, dan ia telah mengumpulkan sebagian. Namun, ia tidak dapat menggunakannya sendiri, jadi ia dapat memberikannya kepada orang lain. Hasimis sesuai dengan namanya, dan metode kultivasi serta kekuatan magisnya tampak sama. Magnetisme geosentris ini tepat untuknya. Dia langsung menunjukkan ekspresi senang dan berterima kasih padanya tanpa mengatakan apapun. Baiklah, Hasimis, kau boleh pergi. Aku akan tinggal dan menyaksikan upacara pewarisan. Zhu Jiusiao berkata sambil melambaikan lengan bajunya. Mendengar ini, Hasimis segera menyingkirkan magnet geosentris di tangannya, dan mundur dengan ekspresi iri. Dia tidak lupa menutup pintu Aola warisan. Upacara pewarisan yang dimaksud pada hakikat adalah proses pewarisan kekuatan Dharma, dan orang-orang yang akan menyaksikan upacara tersebut juga khusus. Bagi sekte yang memiliki warisan puluhan ribu tahun seperti sekte karakteristik Dharma, tentu saja ada beberapa hal yang berbeda dari sekte lainnya. Misalnya, upacara warisan ini, kecuali jika secara tegas disebutkan untuk menyaksikan upacara tersebut, orang lain yang tidak terkait tidak boleh hadir. Ini seperti saat Zhang Fan mewarisi kekuatan Dharma. Hanya Han Hao, Zuo Hao, dan kakeknya Zhang Yuantu yang hadir. Kalau secara tegas disebutkan menyaksikan upacara, maka lain soal. Umumnya, disebutkan oleh seorang ahli yang kedudukannya di atas ahli yang mewariskan hukum. Setelah menyaksikan upacara, maka setara dengan setengah ahli. Di kemudian hari, apabila guru yang mewariskan ajaran tersebut tidak berada di sekte, atau terjadi suatu kecelakaan, maka setengah guru tersebut harus mengemban tanggung jawab untuk mengajar dan melindungi muridnya. Dulu, ketika Zhang Fan dan murid-murid lainnya masuk sekte, jika ada senior yang menyaksikan upacara tersebut, maka setelah Han Hao meninggalkan sekte karakteristik Dharma, Jiang Tuo dan yang lainnya tidak akan begitu sengsara. Setidaknya mereka akan memiliki pendukung dan seseorang yang dapat diandalkan. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode bagi para tetua sekte karakteristik Dharma untuk berkomunikasi satu sama lain. Kecuali jika para tetua ingin menjalin hubungan baik satu sama lain dan para junior dihargai, metode ini tidak akan digunakan. Mengenai masalah menonton upacara pewarisan, Zhang Fan adalah murid sejati dari sekte karakteristik Dharma, jadi dia tentu tahu. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior Su. Aku akan berterima kasih di sini. Hahaha, kau dan aku ini saudara satu sekte, kenapa kau harus melakukan ini? Cepatlah, kurasa gadis kecil itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Zhu Jiusiao tertawa dan berkata, Zhang Fan tersenyum dan menoleh ke belakang. Yu Yu memang tampak tidak sabar. Ayah, ayah, siapa yang berangkat duluan? Yu Yu menarik lengan baju Zhang Fan. Dia jelas berkata, Aku pergi dulu, aku pergi dulu. Kali ini, Zhang Fan tidak mendengarkannya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke belakangnya dan berkata, Ini adalah harta warisan sekte karakteristik Dharma kita, harta kuno, peta bintang siklus surgawi. Apakah kamu bisa secara resmi menjadi murid sekte karakteristik Dharma akan bergantung pada ini? Ketika suara Zhang Fan terdengar di telinga mereka, semua orang terkejut. Mereka jelas memikirkan konsekuensi tidak dapat mewarisi kekuatan Dharma dan tidak dapat memasuki sekte. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa menurut Zhang Fan, apakah seseorang dapat mewarisi kekuatan Dharma tidak ada hubungannya dengan menjadi muridnya. Dialah Zhang Fan yang menerima seorang murid, bukan penerus sekte karakteristik Dharma. Jadi mengapa dia begitu peduli tentang hal itu? Namun, hal ini tidak perlu dikatakan. Dia hanya tersenyum memberi semangat pada Xiaolong dan berkata, Xiaolong, kau lah yang pertama menjadi muridku. Ini tidak ada hubungannya dengan peringkat. Kau duluan. Dia tidak peduli dengan penolakan anak yang berperilaku baik itu dan melanjutkan, tetap tenang, berkomunikasi dengan peta bintang siklus surgawi, jaga hatimu, dan terima semua sungai ke laut. Saat ia melantunkan mantra, bahkan Zhang Fan sendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan kekuatan Dharma apa yang akan diwarisi oleh kedua murid dan seorang gadis ini. 739 Tenangkan pikiranmu, berkomunikasilah dengan bagan bintang siklus surgawi, jaga hatimu, dan terimalah semua sungai ke laut. Suara Zhang Fan sepertinya memiliki kekuatan magis. Begitu memasuki telinga Xiaolong, tubuhnya yang awalnya gemetar karena gugup, segera menjadi tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di depan peta bintang siklus surgawi. Di bawah tatapan mata orang banyak, Xiaolong perlahan mengulurkan tangan dan menekannya pada peta bintang siklus surgawi. Dalam sekejap, cahaya bintang bersinar terang, melonjak keluar secara samar dan dalam. Harta karun kuno sekte karakteristik Dharma ini tampaknya telah hidup dalam sekejap. Pada saat yang sama, nafas Xiaolong tiba-tiba menghilang. Seolah-olah tempat di mana dia duduk bersila itu kosong dan tidak ada yang tersisa. Perasaan ini sangat tiba-tiba. Seolah-olah ruang yang luas itu tiba-tiba runtuh. Perubahan pada peta bintang siklus surgawi berangsur-angsur terbentuk. Bagai pusaran air yang menyedot jiwa Xiaolong ke dalamnya. Dalam sekejap mata, ia hilang di antara bintang-bintang yang tak terbatas. Hem. Xiaolong mengerang tanpa sadar. Pada saat yang sama, keringatnya mengucur deras. Butiran-butiran keringat sebesar kacang tampaknya tak pernah habis, mengalir di wajahnya yang agak gelap namun tegas. Dalam sekejap, bagian depan pakaiannya basah kuyuk. 15 menit. Zhu Jiuxiao, yang telah menonton dengan diam di samping, tiba-tiba berbicara. Meskipun dia tidak memiliki kepala atau ekor, itu tidak menghalangi Zhang Fan untuk mengerti apa yang dia maksud. Dia telah berada di sekte karakteristik Dharma selama bertahun-tahun. Pemahamannya tentang pewarisan kekuatan Dharma jelas di atas Zhang Fan. Maknanya sangat jelas. Paling lama 15 menit, jika Xiaolong tidak dapat mewarisi kekuatan Dharma yang sesuai, dia harus menghentikannya dengan paksa. Jika tidak, itu akan berbahaya. Hal ini berbeda-beda pada setiap orang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi atau bakat. Bagaimanapun, keberadaan kekuatan Dharma bersifat misterius dan sulit dijelaskan. Hanya Zhu Jiuxiao, yang memiliki pemahaman mendalam tentang hal itu, yang dapat sampai pada kesimpulan tersebut. Ya, Zhang Fan mengangguk. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya. Angin kencang bertiup dan mengisolasi aura liar tak kasat mata yang dipancarkan. Tentu saja, Yu Yu tidak takut, dan Water Kilin kecil juga memperlakukannya seolah-olah itu tidak ada. Namun, tidak peduli seberapa kuat Long Air, dia tetaplah seorang gadis kecil biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Benar saja, setelah Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, alis Long Air yang sedikit berkerut langsung menjadi halus. Seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih ringan, dan dia terus bermain dengan si kecil. Dia sama sekali tidak merasakan ketegangan dari orang dewasa yang hadir. Tik Tok, Tik Tok Tok. Rasanya baru beberapa saat berlalu, tetapi bagian depan tubuh Xiaolong sudah dipenuhi keringat. Keringat terus menetes, membuat suara seperti hujan jatuh dari atap dan pecah di depan tangga. Untuk sesaat, Zhang Fan yang telah teruji dalam waktu yang lama dan telah lama dilatih menjadi sekuat besi dan batu, tidak dapat menahan rasa gugupnya meskipun gunung tai runtuh di depannya. Kalau dipikir-pikir, saat mewarisi wujud Dharma, lelaki tua itu pasti lebih gugup darinya. Kalau tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan pernah mengerti perasaan lelaki tua itu saat itu. Melihat 15 menit akan segera berlalu, Xiaolong merasa waktu terus berjalan dalam kegelapan. Alisnya berkerut erat, membentuk jurang dalam berbentuk cuan. Bahkan ada keringat di alisnya yang tidak menetes. Tubuhnya yang sedang duduk bersila sudah mulai bergetar hebat beberapa saat yang lalu. Keringatnya berangsur-angsur berubah dari bening menjadi merah yang memikat, seolah-olah saripati tubuhnya merembes keluar bersama keringatnya. Melihat situasi ini, Zhang Fan akhirnya mengerti arti dari 15 menit. Jika terus berlanjut, dia takut semua esensi dalam tubuhnya akan mengalir keluar sepenuhnya, dan dia pasti akan mati. Saat raut wajah Zhu Jiuxiao berangsur-angsur menjadi serius, tangan kecil Yu Yu terkepal begitu erat hingga berwarna putih-pucat. Tepat saat Zhang Fan hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara dari tubuh Xiaolong yang gemetar. Fiu! Ia menghembuskan napas panjang, seolah-olah sedang menghembuskan semua kotoran yang telah lama terkumpul di dalam tubuhnya. Hem! Ekspresi Zhang Fan berubah, dan sedikit kegembiraan muncul di antara alisnya saat dia menatap Xiaolong. Pada saat ini, tubuh Xiaolong juga menunjukkan keadaan yang aneh. Pertama, tubuhnya tidak lagi gemetar, dan keringat lengket yang menempel di tubuhnya tidak lagi mengalir turun, seolah-olah semua pori-porinya tersumbat. Tidak hanya itu, tatapan semua orang terpusat pada area dalam jarak satu Zhang di depannya. Di sana, napas yang dihembuskan Xiaolong berangsur-angsur berubah menjadi warna putih pekat, dan garis besarnya berangsur-angsur menjadi jelas. Aura yang bukan milik siapapun di lapangan menyebar. Selesai. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya menghela napas lega. Xiaolong memang anak yang beruntung, dan dia benar-benar berhasil pada saat terakhir. Jika dia terlambat satu napas, dia pasti akan menghentikannya. Lambat laun, gas putih itu mengembun hingga ekstrim, dan berubah wujud menjadi makhluk aneh yang setengah burung dan setengah binatang. Makhluk itu memiliki empat anggota badan di tanah, tetapi cakarnya tajam, ia memiliki dua sayap, tetapi memiliki kepala singa dan harimau. Ia tampak garang dan mendominasi, tetapi jujur dan baik hati. Kombinasi dari dua aura aneh itu memberi orang perasaan bahwa ia tidak tiba-tiba, tetapi sangat aneh. Ledakan. Tiba-tiba, gas putih itu hancur dan tersebar. Pada saat yang sama, sebuah bayangan virtual besar muncul di belakang Xiaolong. Bayangan itu melayang di udara dan melihat sekeliling. Ini. Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaolong akan mewarisi citra seperti itu pada akhirnya. Chong Ming. Zhu Jiuxiao memanggil namanya. Binatang Chong Ming, yang juga dikenal sebagai burung Chong Ming, adalah sejenis binatang iblis kuno. Binatang ini juga merupakan jenis yang sangat aneh dan langka. Binatang iblis jenis ini tidak pernah terdengar. Lagipula, binatang iblis ini jarang muncul. Sebagian besar waktu, binatang iblis ini hanya ada dalam legenda para leluhur, dan tidak ada dalam buku-buku kuno para pembudidaya abadi. Meskipun binatang Chong Ming adalah binatang iblis, ia tidak suka memakan manusia. Malah, ia baik kepada manusia dan suka memakan makanan lezat manusia. Pada masa awal perkembangan manusia, konon binatang ini sesekali akan mengunjungi suku leluhur untuk mengusir binatang iblis lain demi manusia dengan imbalan makanan. Ciri yang paling menonjol adalah sepasang mata di kepalanya yang besar dan menonjol seperti jempol yang sakit. Sepasang mata ini juga merupakan sumber namanya. Setiap mata memiliki dua pupil, dan setiap mata memiliki dua pupil. Pupil-pupil itu terus berubah dan sangat misterius. Kedua pupil itu memiliki warna yang berbeda. Warnanya hitam di bagian luar dan merah di bagian dalam. Konon, saat pupil itu dipenuhi dengan niat membunuh, pupil merah akan berada di bagian luar dan pupil hitam akan berada di bagian luar. Konon, pupil itu sangat mudah dikenali. Kedua mata itu juga misterius. Legenda mengatakan bahwa mata itu dapat melihat semua ilusi dan melihat kebenaran. Dharma tingkat menengah. Zhu Jiuxiao mengevaluasinya dan menambahkan, Junior Zhang, Dharma ini mirip. Ini setingkat dengan flamingo milik kakek buyutmu Zhang Lai. Tidak buruk. Dia tidak sopan. Lagi pula, Dharma dalam bagian bintang siklus surgawi sebagian besar adalah tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Mampu memperoleh Dharma tingkat menengah dianggap sebagai keberuntungan. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk, tetapi pikirannya sudah berada di tempat lain. Warisan Dharma dari Sekte Dharma bukanlah sesuatu yang acak. Bagaimanapun, di babak pertama, Dharma dipilih, dan Dharma juga dipilih. Jika Dharma tidak menyukai Dharma, maka tidak akan diwariskan. Temperamen Chong Mingdis tidak terlalu mirip dengan temperamen Xiaolong, terutama matanya yang selalu berubah. Aneh. Sementara Zhang Fan sedang berpikir, Xiaolong sudah bangun. Begitu ia terbangun, ia bahkan tidak memeriksa kondisinya sendiri. Hal pertama yang ia lakukan adalah menoleh ke belakang. Begitu dia melihat Dharma binatang Chong Ming tergantung di belakangnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Baru kemudian dia merangkak dengan lemah dan berjalan ke sisi Zhang Fan. Dia berteriak, Guru. Matanya penuh dengan kegembiraan. Mungkin dalam hatinya, jika dia tidak mewarisi Dharma, dia tidak akan dianggap sebagai murid sejati Zhang Fan, guru jiwa baru lahir yang sempurna dari sekte Dharma. Ini mungkin tidak begitu penting bagi orang lain, tetapi dalam hati Xiaolong, ini lebih penting daripada surga. Sekarang dia sudah berhasil lulus, bagaimana mungkin dia tidak senang. Kalau bukan karena sifatnya yang tenang, dia mungkin sudah melompat. Kamu, bagus sekali. Zhang Fan tersenyum dan menepuk bahunya. Dia mengesampingkan keraguan di hatinya untuk sementara. Tepat pada saat ini, terdengar suara, ledakan. Seperti gelembung yang pecah, Dharma binatang Chong Ming menghilang di udara. Jelas bahwa Xiaolong kelelahan dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini sudah lumayan. Bisa dikatakan bahwa dia telah diuntungkan dari kultifasinya di tahap pembentukan pondasi. Ketika Zhang Fan pertama kali mewarisi Dharma, dia bahkan tidak bisa bertahan sejenak. Xiaolong, pergilah ke samping dan beristirahat. Terserah kedua kakak seniormu. Zhang Fan menepuk bahu Xiaolong dan memindahkan sedikit Yuan Qi ke dalam tubuh Xiaolong. Seketika, wajah pucat Xiaolong berubah kemerahan dan bahkan napasnya menjadi lebih teratur. Ya, guru. Xiaolong patuh mundur ke belakang Zhang Fan dan duduk bersilah. Sambil mengamati situasi di depannya, ia mulai memulihkan kerusakan di tubuhnya. Berikutnya, Zhang Fan melihat sekeliling dan berkata perlahan. Long, Er masih bermain dengan kilin air kecil itu, tetapi Yu Yu tiba-tiba memfokuskan pandangannya padanya. Matanya yang besar dan bisa berbicara tampak menatap Long Er dengan matanya. Kalian berdua bersama. Melihat putrinya seperti ini, Zhang Fan tersenyum dan mengucapkan jawabannya. Ah, hebat sekali. Yu Yu tidak peduli dengan siapa dia, asalkan segera dimulai, tidak apa-apa. Zhang Fan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung duduk bersilah di depan peta bintang siklus surgawi. Long, Er, belajarlah dari kakak seniormu. Ya, mas, guru. Long, Er menjawab dengan takut-takut. Dia dengan enggan menarik kilin air kecil dan berjalan di depan peta bintang siklus surgawi. Dia baru saja belajar dari Yu Yu dan duduk. Dengan, bohong, cahaya biru menyala dan cahaya bintang bersinar. Kilin air kecil itu langsung terlempar sejauh 10 kaki. Ia berjongkok di tanah dan merintih, tetapi tidak berani bergerak maju. Aneh sekali. Setelah meninggalkan sisi kilin air, Long, Er, gadis kecil ini, tampak menjadi lebih kuat. Mulut kecil yang awalnya mengerucut dan ekspresi yang tampak seperti siap menangis kapan saja menghilang. Sebaliknya, dia menunjukkan tekat. Belajar dari Yu Yu, dia juga mengulurkan tangan dan menekannya pada peta bintang siklus surgawi. Ledakan. Cahaya bintang meledak, dan dua pusaran bintang raksasa muncul di langit berbintang yang luas. Kedua gadis itu, satu besar dan satu kecil, menjadi tenang dan jatuh ke alam rahasia bintang yang tak terbatas, terlepas dari apakah mereka bersemangat atau takut. Zhang Fan menganggup pada Zhu Jiuxiao, memberi isyarat agar masing-masing dari mereka menjaga salah satu dari mereka. Kemudian, dia menatap situasi keduanya tanpa berkedip. Patung Dharma macam apa yang mereka miliki. Hasilnya segera keluar. 740. Kekuatan Dharma macam apa yang akan mereka miliki. Hasilnya keluar sangat cepat, dan tak disangka cepatnya. Dibandingkan dengan tingkat kesulitan Xiao Long yang ekstrim, Yu Yu dan Long, air tampaknya terlahir untuk memasuki sekte karakteristik Dharma. Warisan mereka sangat lancar. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dengan basis kultifasi Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa napas mereka mulai stabil. Prosesnya selesai hampir bersamaan. Besar. Saudara muda, kamu sangat beruntung memiliki tiga murid yang dapat mewarisi kekuatan Dharma dan memasuki sekte karakteristik Dharma. Di masa depan, kamu pasti akan bersinar di dunia kultifasi abadi dan membawa kejayaan bagi sekte ini. Zhu Jiuxiao tertawa dan bahagia untuk Zhang Fan. Hal seperti itu memang bisa dikatakan sebagai keberuntungan besar. Jika orang lain yang membawa tiga murid ke sini, akan dianggap sangat beruntung jika salah satu dari mereka dapat mewarisi Dharma Plain. Siapa yang akan mendapat keberuntungan sebesar itu? Awalnya, Zhu Jiuxiao sudah merencanakan, jika salah satu dari mereka bertiga tidak dapat mewarisi kekuatan Dharma, dia siap membiarkan sekte tersebut mencatat mereka sebagai murid sekte karakteristik Dharma. Lagi pula, sebagai seorang jiwa baru lahir yang sempurna, Zhang Fan masih memiliki hak istimewa ini. Jika tidak, akan sangat memalukan jika seorang jiwa baru lahir sempurna dari sekte karakteristik Dharma menjadi murid orang luar, bukan. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa diduga, pewarisan kekuatan Dharma berjalan dengan lancar. Tentu saja itu adalah akhir yang bahagia. Hahaha, Zhang Fan juga tertawa terbahak-bahak. Terima kasih atas kata-kata baikmu, kakak senior. Pada saat itu, dari sudut matanya, dia melihat Xiaolong meregangkan lehernya dan bahkan lupa mengatur napasnya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Melihat itu, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggup diam-diam. Murid ini memang baik hati. Meskipun ia mengatur agar Xiaolong menjadi adik kelas, ia merawat kedua gadis itu seperti kakak kelas. Di masa depan, ia mungkin akan memiliki sedikit sikap seperti di masa lalu. Namun, tak lama kemudian, dia tidak berminat lagi memperhatikan Xiaolong dan perlahan mengerutkan kening. Ada yang salah. Waktu berlalu, napas Yu Yu dan Long R sudah stabil seperti biasa, tetapi mereka tidak berniat untuk bangun. Peta bintang siklus surgawi bahkan lebih bergejolak, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seperempat jam telah berlalu. Tubuh Yu Yu dan Longer tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, tetapi alis halus mereka perlahan berkerut. Bibir merah mereka mengerucut erat, seolah-olah mereka menahan semacam rasa sakit. Tidak seperti Zhang Fan yang sedikit gugup dan cemas, kegembiraan perlahan-lahan muncul di wajah Zhu Jiu Xiao. Kekuatan Dharma Tingkat Tinggi Kemungkinan besar mereka mewarisi kekuatan Dharma Tingkat Tinggi. Suara Zhu Jiu Xiao tanpa disadari menjadi sangat keras. Seperti suara guntur yang meledak di aula warisan, tetapi kedua gadis itu tampaknya tidak mendengarnya. Dharma Tingkat Atas Apa yang dilambangkan oleh wujud Dharma Atas? Itu merupakan peluang untuk menjadi pakar tingkat atas. Burung Vermilion Selatan milik Namong Wuang adalah wujud Dharma Kelas Atas. Naga Obor milik Naga Lilin juga merupakan wujud Dharma Kelas Atas. Meskipun wujud Dharma tidak dapat sepenuhnya menentukan masa depan dan kekuatan tempur seseorang, dan akan selalu ada orang aneh seperti Zhang Lai, tidak peduli apapun, kemungkinan untuk memperoleh wujud Dharma telah meningkat pesat, dan itu sudah layak untuk dikembangkan. Selain itu, pemilik dua kekuatan Dharma Kelas Atas adalah murid dari seorang Master Jiwa baru lahir yang sempurna. Dalam hal itu, sekte karakteristik Dharma mungkin memiliki dua Master Sempurna lagi dalam beberapa ratus tahun. Saudara Mudazang, berdasarkan pengalamanku, kemungkinan ini merupakan bentuk Dharma tingkat atas setinggi 70%. Setelah mendengar kata-kata Zhu Jiuxiao, Zhang Fan tertegun sejenak, dan dia teringat sesuatu. Di masa lalu, ketika dia mewarisi wujud Dharma miliknya sendiri, sudah berapa lama? Secara samar-samar, hal itu tampak mirip dengan situasi Xiaolong. Mengapa wujud Dharma gagak emasnya jauh dari kata wujud Dharma Kelas Atas? Apa alasannya? Mungkinkah dia merupakan pengecualian 30%? Atau mungkinkah Han Hao, yang mengawasinya saat itu, hanyalah seorang murid junior, dan belum pernah menerima murid sebelumnya, jadi dia mengabaikannya? Ini semua adalah pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan. Han Hao telah lama menghilang. Orang tua itu saat itu mungkin sangat gugup sehingga dia bahkan tidak menyadari berlalunya waktu. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur yang meledak. Suara gemuruh guntur ini bukanlah guntur alami. Bagaimana mungkin ada guntur alami yang dapat menyambar balai warisan? Itu adalah getaran energi spiritual, dan suara guntur dapat terdengar. Diiringi suara guntur, tiba-tiba muncul cahaya indah yang menyelimuti seluruh balai warisan. Itu kamu, kamu. Zhang Fan segera mengesampingkan semuanya dan menata putrinya. Derap langkah. Derap langkah. Suara api yang meledak muncul begitu saja. Seolah-olah bola-bola api yang berkobar itu terus menyala tanpa henti, mengembun, dan suhunya yang tinggi berubah menjadi panas yang membara. Apa bentuk Dharma Yu Yu? Bahkan sekarang, bayangan yang berkabut dan indah itu masih tersebar di udara, menyilaukan orang-orang. Untuk sesaat, mereka tidak dapat membedakannya. Ledakan. Tubuh Yu Yu yang tenang tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, api menghilang, dan seekor burung besar yang cantik dengan anggun dan malas meregangkan tubuhnya, muncul di hadapan semua orang. Tubuhnya yang berwarna biru kehijauan tampak lebar dan anggun seperti hari yang cerah. Titik-titik api muncul di pangkal sayapnya seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Titik-titik api itu terus menyebar dan menutupi seluruh sayapnya, berubah menjadi sepasang sayap yang menyala-nyala. Di belakangnya, ada bulu ekor yang panjangnya dua kali lipat tubuhnya, yang menjuntai ke bawah. Bulu-bulu itu memiliki sembilan warna yang indah, seperti ekor burung finiks. Setiap kali bulu-bulu itu bergoyang, bulu-bulu itu akan menyebarkan sejumlah besar cahaya berkabut. Terkadang itu adalah nyala api yang terang, dan terkadang itu adalah nyala api yang transparan. Di bagian bawah tubuhnya, ada satu kaki yang berdiri tegak, melompat-lompat. Dalam sekejap, sosok yang cantik muncul di setiap sudut aulah warisan. Teriakan yang seperti teriakan burung finiks itu dipenuhi dengan kegembiraan, kegembiraan, dan kenakalan yang tak ada habisnya. Bifang Pada saat yang sama, Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao berseru pada saat yang sama. Burung Bifang adalah roh kayu dan api. Ia adalah dewa iblis kuno yang telah melepaskan elemen kayu dan api hingga ke puncaknya. Ia bermain-main di dunia manusia, dan kebahagiaan serta kemarahannya bergantung pada dirinya sendiri. Ia tidak memiliki konsep baik atau jahat. Jika enak dipandang, Bifang akan terbang melewatinya, membawa kehangatan dan cahaya. Kalau tidak enak dipandang maka akan muncul Bifang yang membawa bencana api dan malapetaka. Itu semua tergantung pada suasana hatinya. Menurut legenda, Bifang mirip dengan burung Vermilion. Keduanya memiliki garis keturunan burung phoenix pertama di dunia. Hal ini dapat dilihat dari bulu ekor mereka yang mirip. Jika burung Vermilion mewarisi api burung phoenix, maka Bifang akan lebih disukai. Sebagai dewa kayu dan api di antara dewa iblis kuno, ia memperoleh kesempatan besar dan keberuntungan besar bahwa burung phoenix tidak akan mendarat di tanah tanpa harta. Ia mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka, dan dicintai oleh dunia. Itu sebenarnya Bifang. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa warisan Yuyu berasal dari Bifang Siang, yang secara samar-samar lebih unggul dari burung Vermilion milik Nangong Wuang. Terlepas dari elemen atau temperamennya, itu cocok dengan Yuyu. Tidak ada yang lebih baik. Ayah. Tepat ketika semua orang masih mengagumi sosok Bifang yang cantik, Yuyu terbangun. Dia tiba-tiba melompat dari tanah dan melompat ke sisi Zhang Fan. Apakah ini wujud dharmaku? Sangat indah. Zhang Fan tercengang saat mendengarnya. Mungkinkah wujud dharma itu disebut indah? Namun, Bifang, yang sedang berbaring malas di aula warisan, memang sangat anggun. Kombinasi antara kemalasan yang matang dan kenakalan kekanak-kanakan memperlihatkan persona yang berbeda. Hahaha, di masa depan, aku ingin mengendarainya untuk terbang melintasi sembilan negara bagian, melintasi tujuh lautan, dan menjelajahi dunia. Tawa Yuyu yang seperti lonceng terus berlanjut. Tawanya sejernih mata air yang jernih, mengalir melalui sungai pegunungan. Itu adalah suara alam. Itu tergantung pada seni spiritual bentuk dharma yang kamu pahami di masa depan. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Kemudian, ekspresinya berubah, dan dia fokus pada long air. Wujud dharma long air berbeda dengan Bifang yang mengguncang bumi saat muncul. Diam-diam, perlahan-lahan muncul dari tubuh long air sedikit demi sedikit. Ini, ekspresi yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di wajah Sujiu Xiao. Dia menatap Zhang Fan dengan iri di matanya. Bentuk dharma tingkat atas lainnya. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di antara mereka bertiga, dua di antaranya adalah wujud dharma tingkat atas, dan satu adalah wujud dharma tingkat menengah. Berkat dari ketiga murid itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mendalam. Pada saat ini, wujud dharma long air telah sepenuhnya muncul. Saat dia sedikit meregangkan tubuhnya, semua orang tiba-tiba merasa bahwa mata mereka kabur. Tidak cerah, juga tidak berkedip, tetapi sangat indah. Kepala naga dan tanduknya tidak ganas, hanya anggun. Bentuknya seperti rusa berkuda. Dia tidak melompat, hanya bersemangat. Tubuhnya ditutupi dengan warna-warni, dan setiap sisiknya seperti awan berwarna-warni. Tubuhnya ramping dan anggun, dan tubuhnya diselimuti awan. Setiap langkah yang diambilnya adalah awan, dan setiap langkah yang diambilnya adalah perpisahan dengan awan. Dia bebas dan anggun, tidak terhenti di satu tempat, tidak terhenti di satu orang. Kirin beraneka warna. Klan Kirin berbeda dengan Kirin biasa. Klan ini tidak termasuk dalam lima elemen, melainkan hanya awan. Menurut legenda, klan Kirin, sebagai binatang pelindung terakhir, meskipun kekuatan sihir mereka jauh lebih rendah daripada dewa-dewa iblis kuno, mereka memiliki tanggung jawab untuk menekan dunia. Mereka tega untuk tidak membunuh, dan mereka memiliki kekuatan sihir yang besar untuk menghukum mereka yang tidak patuh. Kirin warna-warni ini berbeda. Ia dilahirkan untuk hanya mendambakan keindahan dan kebebasan. Keinginannya adalah terbebas dari tanggung jawab klan Kirin, menjelajahi dunia dengan bebas, dan menemukan keindahan yang tak terbatas. Dimanapun ada keindahan, keindahan itu akan ada di sana, dan dimanapun keindahan itu berada, keindahan itu juga akan ada. Kabut di sekitar tubuhnya adalah kekuatan magis terbesar mereka. Jika kabut itu bukan milik kelima elemen, kelima elemen itu tidak akan mampu menyerbunya. Ada ilusi naga Fata Morgana, dan ada kekuatan Kirin. Eh, wujud Dharma Kirin yang beraneka warna perlahan menghilang. Long, R mengangkat tangan kecilnya dan mengusap matanya, melihat sekeliling dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang telah diperolehnya. Wu-wu-wu. Kilin air kecil itu bergegas ke sisi Long, R dan menerkamnya. Tampaknya lebih intim dari sebelumnya. Hahaha. Serahkan saja urusan pendaftaran kepada generasi muda. Aku tidak akan menundamu lagi. Aku akan pergi sekarang. Sambil tertawa, Zhu Jiusiao melangkah maju. Tawanya berangsur-angsur menghilang hingga tak terdengar lagi. Ayo kita kembali juga. Kembali ke puncak Dongyang. Setelah melihat Zhu Jiusiao pergi, Zhang Fan tersenyum. Dia memegang tangan Yu Yu dan memanggilnya sebelum berjalan keluar dari Aula Warisan. Begitu dia melangkah keluar, matahari bersinar menyelaukan. Saat itu tengah hari, dan matahari bersinar terang. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.